Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pada kali ini, yang pertama Profesor Dr. Amelia Fauzia MA dari dosen UIN Jakarta. Selamat datang Ibu, Ibu Amel. Selamat datang, Dr. Azhar bin Jafar M. Usul dari Ucib Universitas College Pahang, Malaysia. Selamat datang, Dr. Abdurrahman Misno MA sebagai Direktur Program Pasca Sarjana Inais Bogor. Selamat datang, Pak Abdurrahman. Dan, I will invite the speaker today, Dr. Hesi Eka Putri, S.E.M.S.I. Selamat wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IIN Luki Tinggi. Selanjutnya, yang teristimewa, kepada Bapak-Ibu Pesera Seminar Internasional pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu dan kita minta untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, pada pagi hari yang cerah ini. Kita buka, kita minta kesedihan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IIN Luki Tinggi Pada Bapak, Dr. IISI Semudin MA, waktu dan tempat kita persilahkan. Baik, thank you. Khas, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sani Profesor, InsyaAllah Dr. Aizhar bin Jaafar Ramli, M. Musul. Salis Profesor, InsyaAllah Dr. Abdul Rahman Misna. Rabiah Ustazah, Dr. H. Ika Puteri. Dan yang saya hormati para peserta webinar internasional pada pagi hari ini. Syukur Alhamdulillah. Pertama kita ucapkan kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulnya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita selaku. Umatnya amin, amin, ya Rabbul Alam. Hadatur Kirom, sebetulnya acara ini kita rencanakan tanggal 3. Tapi karena ada suatu hal, maka kita undur tanggal 5. Kenapa tanggal 3? Karena itu berbarengan dari terakhirnya hari kurban. Hari kurban itu hari tasrik yang terakhir, tanggal 13. Karena momennya kan kurban itu sama dengan filantropi, pengorbanan. Dalam pengorbanan atau kurban itu kan sebetulnya ada 2 hal yang ingin dicapai. Pertama adalah takorub ilallah. Kurban itu kan mendekatkan diri kepada Allah, nilai ibadahnya. Yang kedua juga karena Islam itu adalah mengedepankan sosialnya, yaitu ada sisi sosialnya dalam berkurban itu. Itu sebagai hablu min enasnya. Sehingga saking panikannya sisi sosialnya, sampai Nabi Muhammad SAW pernah mengancam kepada orang yang mampu tapi tidak mau berkorban. Janganlah kamu, siapa orang yang punya kemampuan untuk berkorban tapi dia tidak berkorban. Maka janganlah kau mendekati musallaku. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan musallak? Karena kadang orang yang hablu min Allahnya tinggi, dekat ke Allahnya tinggi, cuma dia sisi sosialnya berkurang. Makanya dia disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, musallana tempat sholat kami. Karena dalam berkorban itu ada 2 sisi. Sisi kurbah, dekat kepada Allah, tapi jangan lupa, lebih penting pula itu sisi sosial. Yang kedua yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan pilantrofi ini, dan transaksi-transaksi bisnis Islam, ternyata mayoritas itu adalah non-ekonomik dia. Non-ekonomik, kan bisnis ini kan ada yang ekonomik, sifatnya non-ekonomik. Kalau istilah bahasa bikin Muhammad, ada yang di jari dan ada yang tak baru. Ternyata hampir kebanyakan adalah bersifat, baru bersifat pilantropi. Dari 36 atau 38 transaksi itu, mungkin hanya 10 saja itu yang sifatnya bisnis atau sifatnya tijari. Yang selebihnya adalah pilantropi. Nah, itu ya terakhir yang ingin saya katakan. Bahwa orang yang berpilantropi, orang yang berkorban, itu pertama tidak akan rugi, tidak akan miskin. Tidak ada ceritanya orang yang berkorban itu adalah miskin. Paling minimal, orang yang berkorban itu hidupnya akan tenang. Nah, itu minimal apa? Itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan itu hanya sebagai pendekatan normatif teologis lah dari saya, sebagai pengantar. Nanti pendekatan sosiologis, historisnya nanti akan disampaikan oleh Prof. Amil dengan Buktur Ajar bin Jakar Al-Ramdi. Tentang filosofinya nanti akan dikembangkan oleh Buktur Abdurrahman Misna. Dan sisi lainnya juga akan disampaikan oleh Bu Hiseka Putri. Mungkin itu saja sebagai pengantar. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan pencerahan dari para pemateri ini, dari para muqadimin dan muqadimat ini, InsyaAllah kita dapat pencerahan, dapat ilmunya. Baik, untuk berbanyak kesempatan dengan mengharap ridha Allah SWT, maka acara webinar internasional saya buka dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dekan Feby Yayan Bukit Tinggi. Selanjutnya kita masuk pada acara inti kita. Presentasi atau pencerahan bilantropi ini oleh para narasumber kita yang pada kali ini akan dipapah dan dipandu oleh moderator kita yaitu dokter kandidat Rini Elvira SEMSI selaku Kaprodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IIN Bukit Tinggi. Kepada dokter kandidat Rini Elvira, kita persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan, puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga kita bisa hadir pada hari ini. Tidak lupa salam dan salawat kepada jenjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Dekan Febi, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Dekan Febi, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Kabak dan Kasubak Febi beserta staff, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Kaprodi beserta staff, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu dosen Febi, dan para hadirin yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Teristimewa yang saya muliakan Bapak Ibu narasumber kita, Ibu Profesor Dr. Amelia Fauzia MA, selamat datang Ibu. Bapak Dr. Ash Harbin Jafar, M. Usho, selamat datang. Welcome, sir. Bapak Dr. Abdul Rahman Wisnu MA, kemudian narasumber kita yang keempat, yang kita muliakan juga Ibu Dr. Hesweka Putri, MSI. Sebelum acara dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Rini Elvira, kali ini bertindak sebagai moderator. Hadirin yang saya hormati, seminar pada hari ini mengambil tema Pasang Surut Lembaga Islamik Filantropi di Indonesia dan Malaysia Pasca New Normal. Sebelum kita mulai, saya sampaikan beberapa ketentuan dengan acara kita hari ini. Pertama, untuk penyampaian materi untuk setiap pembicara, kami beri waktu kurang lebih selama 25 menit. Selama pembicara menyampaikan materi, mohon kepada peserta untuk tidak melakukan interruksi. Kemudian setelah pemaparan materi disampaikan oleh Bapak Ibu Narasumber, maka kita akan buka sesi tanya-jawab kurang lebih 30 menit. Baiklah, Bapak Ibu peserta webinar, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita masuki acara selanjutnya yang merupakan acara inti, di mana untuk sesi pertama pengaparan materi akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ashhar bin Jafar M. Usul. Kepada Bapak Dr. Ashhar bin Jafar, kita persilakan waktu dan tempat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Dekan Pakultas Ekonomi dan Bisnes Islam IAN Bukit Tinggi Bapak Dr. Iis Izmuddin Yang saya hormati rakan-rakan narasumber Sahabat saya Prof. Dr. Amelia Fauzia Dari Win Syarif Hidayatullah Kemudian rakan saya juga dari Bapak Ustaz Dr. Abdul Rahman Bisnu Dari Bogor Dari Institut Agama Islam Syahid Askar Sarjana Dan seterusnya kepada rakan narasumber juga Dr. Hsi Eka Puteri Jadi saya mohon maaf kalau sekiranya Bahasa Indonesia pun kurang tepat penggunaannya atau kurang lancar Namun begitu saya cuba untuk memudahkan atau meringkaskan presentasi saya pada hari ini Dengan tema yang telah disebutkan tadi Iaitulah Pasan Surut Lembaga Islamik Filantropi di Indonesia dan Malaysia Pasca New Normal Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan salam takzim daripada Bapak Rektor kami Prof. Emeritus Datuk Dr. Ahmad bin Haji Zainuddin Dan juga menyampaikan ucapan tahniah beliau kepada pihak EIN Bukit Tinggi Dan juga Fakultas Ekonomi dan Bisnes Islam di atas penganjuran internasional webinar pada hari ini yang sangat bagus Dan sebahagian daripada kami sedang online juga Kalau ada di YouTube kan? Kita ada di YouTube ya? Untuk penyampaian materi saya pada hari ini ialah berkaitan dengan Peranan Lembaga Islamik Filantropi terhadap pemulihan ekonomi masyarakat Islam di Malaysia Pasca COVID-19 Baiklah Dunia berhadapan dengan pandemik COVID-19 Mulai dari hujung Desember 2019 sehingga ke hari ini Dan kalau kita perhatikan Di Malaysia sendiri perintah untuk kita lockdown Itu mulai dari tanggal 18 hari bulan Mac 2020 sehinggalah ke hari ini Dan daripada tanggal itu Bilangan kes yang sudah positif itu sekitar 9,002 orang Di samping kita menjalankan COVID test kepada rakyat Malaysia Itu sudah hampir 100,000 lebih COVID test yang telah dijalankan Dan pada semalam ada satu kes baru Namun begitu daripada 9,002 orang yang telah positif itu Seramai 8,684 itu sudah discharge daripada hospital Dan daripada 9,002 orang ini ada 125 kematian Dan sudah tidak ada lagi yang dirawat di ICU ataupun unit rawatan rapi Baik tuan-tuan dan dikasih sekalian sahabatku Hari ini saya sebetulnya Kalau istilah di Malaysia itu Sangat happy lah dengan pertemuan Siratul Rahim ini Terutama dengan rakan-rakan kami juga Prof. Dr. Amelia Pozia Yang hampir 30 tahun tidak bertemu Kemudian dengan rakan kami Dr. Abdul Rahman Misno Dan ini pun sudah lama tak jumpa Sebab COVID ni Sebab kadang-kadang saya singgah di Jakarta Kemudian beliau ambil untuk sampai di Bogor Baik Seterusnya Selepas daripada 18 Mac itu Kerajaan Malaysia sudah melaksanakan satu inisiatif Iaitu Perintah Kawalan Pergerakan ataupun disebut dengan PKP Atau PKP lah Satu langkah mitigatif untuk mengawal penularan wabak COVID-19 yang sedang melanda Malaysia Jadi ada beberapa pasar di situ dan sehingga ke hari ini masih lagi Kita berada di pasar yang ke-6 Pasar 1 daripada 18 Maret Hingga 31 Maret Pasar 2 1 April sampai 14 April Pasar 3 15 April hingga 28 April Pasar yang ke-4 29 April sehingga 12 Mei Pasar yang ke-5 disebut dengan PKPP PKP ni Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan Pemulihan ni maknanya dari situ lah Kelihatan teman-teman kita dari pelbagai institusi filantropis Dan juga termasuklah zakat dan juga wakaf NGO Non-government organization Mereka ni mula untuk membantu menyampaikan bantuan kepada Rakan-rakan yang terluka COVID ni Dan seterusnya Pada 10 Jun sehingga 31 Agustus ini Pasar 6 iaitu PKPB PKPB iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat Sehingga hari ni pemakaian masker Bukan masker ya Mas ya Face mask ni Menjadi satu kewajipan Untuk kita kemana-mana Di dalam bis, di luar Di pasar atau di mana-mana sahaja Yang kita pergilah Di Malaysia ni kalau Tidak menggunakan mask ni Boleh dikenakan sanksi Denda sehingga 3 juta 500 ribu Baik teman-teman sekalian Ada beberapa kesan Yang sudah tentunya Yang kita nak bincangkan pada hari ni Adalah kesan sosioekonomi Saya memetik Satu kata-kata daripada Gubernur Bank Negara Malaysia Gubernur Bank Negara Malaysia Datuk Nur Samsiah Muhammad Yunus Beliau berpendapat bahawa Di tengah-tengah PKP Yang sedang berlangsung Kadar pengangguran kemungkinan akan Melampaui ramalan awal Bank sebanyak 4% Jadi Beberapa isu baru Hasil daripada pandemik ini Ataupun kesan daripada pandemik ini Saya dapat Letakkan di sini beberapa Antaranya ialah Kesan secara langsung terhadap Industri penerbangan Para wisata dan juga hospitaliti Yang keduanya Perdagangan luar negara Jatuh Akibat rantaian penawaran terkesan Disebabkan oleh arahan kerajaan Seperti yang berlaku di Malaysia ni Ada PKP dan sebagainya Kita tak boleh keluar rumah Untuk Ke kantor Ke kelas Ke mana-mana sahaja Kita tak Semuanya duduk di rumah Dalam waktu 3 bulan Dan sudah tentulah Hal ini Menyebabkan kejatuhan Pasaran saham Kejatuhan perbelanjaan oleh pengguna Dan seterusnya Isu aliran tunai Disebabkan oleh PKP ni Boleh menyebabkan kehilangan Pekerjaan secara kekal Ataupun sementara Jadi Ini beberapa inisiatif Yang saya Sempat rujuk Inisiatif global maksudnya Ini daripada UNHCR Daripada UNHCR ni United Nations Punya institusi Memerlukan sejumlah USD 255 juta Untuk Mengekang risiko Dan mengurangi impak Wabak COVID-19 Terhadap komuniti Pelarian yang terkesan Dan saya sempat Memasuk ke Laman web Badan Ambil Zakat Nasional Jadi sehingga Mei Ini data yang saya dapat Sejumlah Rupiah 16.085 Bilyon Bersamaan dengan Ringgit Malaysia 4.72 juta Telah diagihkan Di mana hampir Separuh dari jumlah itu Berasal daripada Sumbangan Zakat 72% Disalurkan ke program Yang berkaitan dengan Kesihatan 25% Dan juga 1% Yang masing-masing Untuk ekonomi sosial Dan juga program yang ada Dan begitu juga Di rakan-rakan kita Di Di Qatar Contohnya Kementerian Wakaf Dan Halewal Islam Qatar Awkaf Telah mengagihkan Sejumlah Qatar Rial 29.26 juta Bersamaan dengan RM34.69 juta Pada bulan Maret 2020 Yang merangkumi Sokongan bulanan Bantuan pantas Perjalanan perubatan Bayaran Tuisyen SPP Sekolah Di IPT Di Perguruan tinggi Dan juga bantuan-bantuan lain Teman-teman sekalian Fokus saya di sini Adalah berkaitan dengan Zakat Kita mengambil Satu Pendekatan Daripada Sheikh Ali Al-Qardari Dia adalah Sekretary General Of the Qatar Based International Union Of Muslim Scholars IUMS Beliau menyebut Membayar zakat Kepada mereka Yang terkena Coronavirus Pada waktu terdekat Adalah lebih baik Daripada menunggu Sehingga bulan Ramadan Jadi zakat itu Tidak perlu sampai Masuknya Ramadan Yang kemarin itu Dan dibenarkan Untuk membayar zakat Zakat harta Khususnya Bahkan sebelum cukup Haul Untuk keperluan segera Bagi orang-orang yang Terkesan dengan Covid-19 Ini Kita ambil Sebagai fatwa Ataupun Sebagai satu Panduan Untuk kita Memberikan Suatu semangat Ataupun Motivasi Kepada rakan-rakan kita Untuk Memberikan Sumbangan Ataupun Bantuan kepada Yang memerlukan Baik Ini adalah Data Yang sempat saya ambil Daripada Beberapa Institusi Zakat Yang ada di Negara Malaysia Mengikut Negeri Sebab Di Malaysia Setiap provinsi Ataupun negeri Ini dia ada Badan zakat Masing-masing Insentif Peruntukan zakat Khas Covid-19 Mengikut negeri Di Malaysia Itu kalau kita Boleh tengok Itu memang Dah tertulis Contohnya Kalau di Negeri saya Di provinsi Saya Di Pahang Sehingga Mei kemarin Badan zakat Negeri Pahang Ini sudah Membelanjakan Sekitar 12 Pertuluhan 12 Juta Ringgit Malaysia Kalau dikali Dengan Piah Berapa Saya kurang Kurang tahu Berapa hari Ini punya Kurs Tapi Milyaran Kalau saya Tengok Di situ Untuk Bantuan Dan sudah tentulah Hal ini Tidak mudah Untuk Dijalankan Kerana Ia memerlukan Keprihatinan Dan juga Semangat Kerjasama Sedatulah Kerjasama Di antara Masyarakat Di Malaysia Khususnya Dan juga Dunia Baik Bapak Mohon maaf Bapak Sepertinya Untuk materi Yang Dishare itu Tidak Kurang sesuai Sama Yang disampaikan Mohon dicek lagi Bapak Ini masih Dalam Tampilan Tel-tel Ini Bapak Minta Minta Oke Kena open dulu Doktor Slide Please Boleh tak Sebentar Sebentar So sorry Ya Tidak apa Tidak apa Atau Kalau boleh Kita bantu Dari sini aja Bapak Untuk share Materinya Boleh 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 Terima kasih. Terima kasih. Tunggu sebentar, Bapak-Ibu. Sambil ini saja, Dr. Azhar boleh sambil lanjut saja. Sambil cakap. Ya, boleh dilanjutkan saja dulu Pak untuk sementara. Saya cuba ya, saya cuba. Ya, terima kasih. Oh ya, ini sudah Pak. Sudah ya. Ya, terima kasih. Ya, sudah Pak. Ok, ok. Sorry lah saya. It's ok Pak. Terima kasih. Technical problem. Ok. Terima kasih. Maaf ya. Ya, tidak apa-apa Pak. Saya ulang ya. Ok, inisiatif di Malaysia, setakat pertengahan April 2020, institusi zakat di Malaysia telah mengagihkan sekitar RM153.24 juta bersamaan dengan, kalau dirupiahkan sekitar RM536.34 miliar. Kalau, itu kalau perkiraan saya lah, dirupiahkan untuk agihan zakat. Baik. Jadi, pecahan agihan dalam perkara-perkara yang saya gariskan di sini. Pertama sekali, bantuan zakat keuangan bulanan. Ada yang terkesan dengan COVID ni. Terutamanya rakan-rakan kita yang tak dapat melanjutkan aktiviti jualan ataupun bisnes harian. Ini terpaksa dibantulah oleh pihak benar zakat dan kita mencari serta mendapatkan data daripada pemimpinan-pimpinan di kampung ataupun di taman-taman perumahan. Tempat-tempat atau di mukim-mukim tertentu untuk dibantu mereka ni. Kemudian, ada lagi bantuan zakat khas tambahan. Ini khusus untuk menyambut benar Ramadan kemarin. Dan begitu juga dengan bantuan peralatan penapasan kepada hospital. Ini pun penting juga kerana hospital di Malaysia ni yang swasta ni tak banyak. Jadi kalau hospital yang pemerintah ni dari segi kemudahan-kemudahan tu stoknya pun tak banyak. Dan kita pun tak menjangkakan pandemik ni berlanjut sehingga ribuan manusia terpaksa menjalankan COVID test. Jadi, dan ada di antara mereka yang terpaksa dibantu penapasan. Dan ini yang berlaku pada mangsa-mangsa COVID-19 di Malaysia. Kita sukar untuk bernafas dan kita dapatkan bantuan peralatan penapasan itu kepada hospital. Yang seterusnya ialah bantuan makanan harian sepanjang perintah kewalan pergerakan. Ini pun dibantu juga. Makanan-makanan seperti beras, kemudian mie dan sebagainya ni dibantu. Untuk teman-teman kita yang terputus bekalan ini. Kerana memang tak boleh keluar rumah. Polisi akan Setelahnya round Round sekitar kota dan juga kampung. Jam 5.30 petang mereka akan round dan Malam dah tak boleh keluar. Pagi jam 8 Apa nama tu? Di depan rumah pun tak boleh kita munamandir begitu. Kemudian bantuan bantal dan juga tilang Untuk pusat khusus gelandangan. Jadi untuk para gelandangan Ataupun mereka yang tak punya rumah tangga Mereka ni disediakan bantal dan juga tilang Dan mereka diajak untuk masuk ke pusat gelandangan khusus Yang disediakan di bawah tenda. Kalau di Indonesia tenda ya. Kemah lah di Malaysia tu disebut dengan kemah. Supaya mereka ni dapat berehat dan Mereka lebih besar daripada Daripada covid ni. Selain daripada itu juga Bantuan bantuan-bantuan seperti makanan serta wang tunai Bantuan sekitar RM300 berbentuk on off Memiliki putih keluarga atau individu Tidak kira bangsa maupun agama dibantu Ini dalam program musaadah covid-19 yang dijalankan oleh pihak pemerintah Seterusnya bantuan khas disalurkan kepada golongan yang memerlukan Seperti orang-orang rupaya, petugas barisan hadapan, orang lainnya Kemudian peniaga pasar malam yang terjejas dan juga pelbagai lagi Ini dalam program bantuan ataupun musaadah covid-19 yang dianjurkan khusus oleh pihak pemerintah Inisiatif-inisiatif lain Yang juga dijalankan oleh pihak NGO serta pemerintah di Malaysia Ini termasuklah juga program seperti Gelobok Rezeki Projek Perubahan Rakyat PPR Ini untuk B40 B40 ni maksudnya pendapatan keluarga kurang daripada RM1,200 Kurang daripada RM1,200 Sekitar pendapatan keluarga sekolah RM1,200 ini sekitar RM4 juta Sekitar RM4 juta sebulan Jadi dia ada gerobok rezeki Ataupun rezeki ni maknanya NGO ataupun badan-badan tertentu Mereka ni meletakkan makanan harian Yang kalau disilah di Malaysia ni makanan kering Makanan kering tapi bukan junk food ni Makanan kering yang asasi seperti beras Sayur-sayuran seperti ubi dan sebagainya Dia letakkan di satu gerobok Di senter mukim itu kemudian yang memerlukan itu datang mengambil Dan ini mengambil secara gratis lah maknanya Yang terasa dia keputusan makanan Jadi gerobok rezeki ni telah dibuka di satu senter di mukim itu Kemudian begitu juga dengan sumbangan juadah berbuka puasa Kepada keluarga di PPR ni Perumahan rakyat ni Dia juga telah dijalankan dengan jayanya Kesumbangan kepada orang kurang upaya OKU Yang OKU ni maksudnya yang Kalau di Malaysia Setiap orang kurang upaya ni Maknanya yang tidak mempunyai daya upaya Untuk bergerak Berjalan dan sebagainya Bekerja Jadi mereka ni dapat satu kartu orang kurang upaya Jadi Diberikan bantuan kepada mereka Untuk terus menjalani kehidupan sepanjang COVID-19 Dan juga program sumbangan kepada pemandu taksi Of course Kalau dilihat seluruh dunia pemandu taksi ni yang paling terkesan Kerana orang tak lagi bergerak ke sana kemari di musim COVID-19 Jadi supir-supir taksi ni mereka menghadapi tekanan yang sangat tinggi Dari segi ekonomi khususnya Menyara keluarga dan sebagainya Kerana mereka tidak punya penghasilan lagi Jadi program sumbangan kepada supir taksi ni memang Merupakan salah satu daripada program yang besar Yang dijalankan oleh pihak pemerintah Baiklah Seterusnya Program syukuri nikmat Menjelang hari raya bersama dengan gelandangan Jadi seperti yang disebut tadi Para gelandangan ni mereka tidak punya rumah tangga Dan kita bagi pihak provinsi Khususnya bersama-sama dengan NGO dan juga badan-badan korporat Adalah bekerjasama untuk meraihkan Para gelandangan ni yang tidak punya rumah tangga ni Di hari raya Idul Fitri Yang telah kita sama-sama jalani bulan April Belan April lah Belan Mei Belan Mei kemarin Baik seterusnya Ini yang dilakukan di IPT ataupun institusi pengajian tinggi Istri pengajian tinggi ni ada beberapa fakta yang perlu di kita yang menarik yang perlu yang kita Boleh ketengahkan disini Di universiti ni dia ada istilahnya pusat islam universiti Jadi pusat islam universiti ni diantara hal yang menarik disini ialah Kita membantu pelajar membeli komputer serta menyediakan sejumlah biaya untuk akses internet Kerana kita sedia maklum bahawa Pelajar-pelajar harus pulang ke kampung Tapi kuliah harus diseteruskan Dan kebanyakan daripada mereka ni Sepanjang berada di universiti atau di pukulan tinggi Mereka menggunakan perkhidmatan di komputer di universiti untuk online dan sebagainya Menyadakan assignment kerja kursus dan sebagainya Tetapi tak kala COVID-19 ni bermula di Malaysia PKP dan mereka ni diarahkan untuk pulang ke kampung Tapi kuliah tetap harus jalan Semester jalan juga Jadi masalah yang dihadapi oleh mereka ialah Pelajar-pelajar ini Tidak ada komputer dan lain internet pun tak ada Jadi Alhamdulillah Student dapat menikmati skim akses free sebanyak satu kip Yang disediakan oleh pihak kerajaan Malaysia Kepada setiap pemilik nomor HP yang mendaftar mulai 8 pagi hingga 6 petang Jadi ini adalah sebetulnya Walaupun disediakan oleh pihak pemerintah Tetapi sumber-sumber yang diperolehi oleh pemerintah ini Didapati daripada dana kutipan zakat, sumbangan korporat, infak dan juga sadakah warga kampus sendiri Serta projek-projek wakaf yang dijalankan Baik Kemudian ada lagi satu fakta juga yang saya nak kongsikan di sini ialah Share di sini Antara institusi lain yang terkesan pandemik COVID-19 adalah Kondok dan juga tahfiz iaitu institusi pendidikan Islam Dalam hal ini, Jabatan Kebawajan Islam Malaysia telah mengambil inisiatif Menyediakan peruntukan negara sebanyak RM21 juta Rupiah 714 miliar Bagi membantu 2,119 buah institusi pendidikan Islam yang terjejas akibat COVID-19 Manfaatnya telah diperolehi oleh 22,920 orang guru Dengan pendapatan sebanyak RM800 ataupun sekitar 2,5 juta seorang Sepanjang COVID-19 sehingga bulan Mei kemarin Sekarang dah tak ada lagi dah Sebab dah mulai open, sekolah pun dah mulai kuliah Kemarin tanggal 3, sekolah sudah start seperti biasa, sudah normal Dan untuk bantuan kepada pentadbiran institusi tersebut Perkiraan RM10 dikali dengan jumlah pelajar yang ada di institusi itu Jadi setiap pelajar itu dikali dengan RM10 sekitar RM35,000 Untuk disampaikan kepada pihak pimpinan ataupun pentadbiran institusi Tahfiz dan juga Pondok ini Supaya mereka boleh menjalankan pentadbiran ataupun manajemen di institusi tersebut Di Pahang khususnya saya, di provinsi saya ini Ada satu institusi di bawah pelajar Institusi ini khusus pelantropi sebetulnya sebab di bawah institusi Tiga unit yang terbesar ialah zakat, kemudian wakaf serta infak Ini dia semua senti Mohon maaf Bapak, Pak Azhar suaranya tidak terdengar Pak Halo Ya, yaudah Pak Silakan Pak dilanjutkan Okey Jadi Ini adalah peranan Majlis Ugama Islam Pahang Jadi untuk sehingga bulan Mei kemarin Sekitar 14.20 juta telah diagihkan kepada 84,386 penerima zakat Jadi kalau dilihat dari sini, ini adalah jumlah yang sangat besar Yang telah dimainkan oleh Islamic Filantropi sini Khususnya di Pahang ini Kalau kita tengok di antara yang terbesar di seluruh Di seluruh provinsi yang ada di Malaysia Dan Sedang, sekarang ini masih lagi sedang berjalan Bantuan-bantuan seperti ini dan saya kira Filantropi, of course This is one of the instrument yang hebat dalam bidang ekonomi sosial Sebagai sumber bantuan bagi individu yang mengalami masalah ekonomi Zakat berpotensi memperluas perananya dalam mencegah kemiskinan Meringankan cabaran ekonomi masa depan Seperti yang ditunjukkan oleh pandemik COVID-19 Yang sedang kita jalani sekarang ini Jadi itu presentasi daripada saya Teman-teman sekalian Jadi Maaf kalau ada kekurangan dan juga Apa nama itu Problem Jadi Saya Buka kalau ada pertanyaan ataupun lanjutkan Nanti Jawabnya kita Kita sediakan setelah keempat pemateri Pak Menyelesaikan cabaran Baik, terima kasih Bapak Asyar Atas cabaran yang begitu luar biasa Sangat menarik Selanjutnya mari kita simak materi berikutnya Dari Pembicara kedua Ibu Profesor Dr. Amelia Fauzia MA Untuk waktu dan tempat dipersilakan Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Fedy, Y.I.M. Bapak Dr. Is Yudin peserta jajarannya para pembicara yang saya hormati wabil khusus sahabat saya Dr. Azhar ya lama tak selesai jadi 30 tahun kira-kira dulu kami sama-sama kuliah di S1 di UIN Syarif Udatullah Jakarta kawan-kawan pada senang sekali saya beritahu kawan-kawan yang lain kalau saya akan panel bersama Dr. Azhar dan mereka bilang salam Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dr. Atis membuatkan bersilaturahni mudah-mudahan ditambahkan rezekinya dan umurnya juga panjangkan Amin Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa sharing disini bisa saya share screen saya ini saya masih bisa boleh-boleh bu silahkan bu Bu Amin suaranya agak ini Bu Amin Bu Rika saya belum share karena host belum membolehkan Halo sebentar bu tunggu sebentar bu oh iya bu bagaimana kalau kita aja yang share materinya bu itu ya mohon dikirim saja ke kita bu saya kirim ke Paris ya oke oke gak apa-apa jadi larinya selamat menikmati Terima kasih. Kirimnya, Kak. Mohon maaf, Bu. Ditunggu sebentar, Bapak-Ibu. Pas kita lagi mencoba untuk share materi, Bu, Bapak-Ibu. Saya sudah kirim, ya? Iya, Bu. Sudah kita terima, Bu. Ini maaf, saya matikan videonya karena kadang sinyal di. Sudah, Bu. Sudah ready, Bu, materinya. Silakan, Bu, dilanjutkan. Karena itu kecil sekali, bisa diperbesar? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Sebentar, Bu. Bu, Dika, mohon layarnya diperbesar. Ya, sambil menunggu saya kira. Ya, mungkin view-nya yang diperbesar atau di langsung pakai show aja. Belum, belum. Barangkali sambil menunggu kita view-nya di perbesar, Bu, boleh dilanjutkan aja, Bu. Ya, saya diminta oleh Panitia, Pak Pak Patis, untuk bicara tentang pasang surut lembaga penyelenggaraan Islam di Indonesia pada era New Law. Tadi, saya kira bagus sekali pengantar dari, bukan, penonton dari Dr. Chris juga. Dan juga Dr. Azhar sudah bicara tentang fenomena bagaimana pandemi ini meluluh lantakan ekonomi. Tidak saja satu negara, tapi banyak sekali. Hampir semua ekonomi dunia ini turun, sempurna. Dan itu yang kemudian menjadi pertanyaan, pertanyaan saya di sini terkait pasang surut. Hanya memang permintaannya adalah pasang surut pasca atau di era New Normal. Jadi, kelihatannya memang era New Normal ini kan baru ya, kalau di Indonesia. Bahkan ada beberapa tempat yang sebenarnya belum dibilang New Normal. Jadi, baru menuju ke arah New Normal. Jadi, saya akan lebih banyak melihat fenomena bagaimana sebelumnya, dan kemudian semacam perkembangan lembaga-lembaga filantropi Islam di saat pandemi. Terutama data-data yang saya kumpulkan pada bulan Maret, April, Mei, Juni. Dan kemudian kira-kira prediksi pasang surutnya itu ke depan seperti apa. Kalau bisa lanjut ya, itu di slide pertama. Jadi, saya akan terkait pasang surut lembaga filantropi Islam. Slide-nya saya lanjut. Merujuk kepada pertama, memang buku yang saya tulis tentang Faith and the State. Tentang bagaimana praktek filantropi Islam di sepanjang sejarah Indonesia itu berkembang. Jadi, yang pertama adalah memperlihatkan pasang surut itu tergantung kepada kuat atau lemahnya dan itu yang terjadi di Indonesia. Dan yang kedua, yang saya akan gunakan juga adalah, ini kalau merujuk kepada teorinya Ibnu Holden, dan yang lebih sekarang itu lebih digaungkan oleh misalnya sejarawan Hari Benda tentang change and continuity, tentang perubahan dan keberlanjutan, maka praktek filantropi Islam itu akan tetap berlanjut dari abad 7 sampai sekarang dan akan ke depan, berlanjut, tapi akan mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan konteks masyarakat. Dan yang kita semua pertanyakan adalah, ketika pandemi COVID-19 ini terjadi, ini yang saya lihat ke Lemenda sampai Juli lah ya, itu ternyata, temuan saya, itu mendorong peningkatan praktek filantropi Islam di Indonesia. Dan kemudian pertanyaan lagi, bagaimana sih kemungkinan praktek filantropi ini setelah pandemi? Setelah pandemi berakhir, seperti apa kira-kira? Nah, next slide. Next slide. Bisa slide selanjutnya? Ringkatan dua, tentang sejarah filantropi Islam di Indonesia, itu yang saya sampaikan tadi mengalami pasang surut ya. Jadi, berawal dari komunitas dan kemudian kerajaan Islam, semakin menguat praktek filantropi, apakah zakat, sedekah, bukah, bukah. Kemudian mulai booming pada masa kerajaan dan masa kolonialisme di Indonesia, di mana pemerintah kolonial ketika itu tidak terdicampur dalam pelaksanaan, tapi memfasilitasi. Dan muncullah ada masjid pesantren, madrasah, organisasi Islam, yang secara tidak langsung itu muncul dan berkembang dari praktek-praktek filantropi Islam. Dan yang ketemuan saya, dan akan saya gunakan untuk melihat secara di sini adalah, ketika negara kuat, maka filantropi itu lemah. Dan terjadi pada masa Orde Baru. Dan pada masa reformasi ketika negara itu lemah, maka filantropi pula. Dan sekarang ini di Indonesia adalah posisi negara yang sama eksteng itu lemah, sehingga filantropi berkembang pesat dan sangat kuat. Nah, perkembangan filantropi di Asia, next slide, pada masa reformasi itu luar biasa perkembangannya. Dan saya kira karena itu adalah, ada konteks dibukanya kanal demokrasi yang cukup tinggi. Next slide ya, Ibu. Ada perkembangan filantropi yang luar biasa. Ada inovasi, kreatifitas lembaga-lembaga filantropi, dari yang tadinya hanya penghimpunan biasa, kemudian penghimpunannya menjadi online, digital. Dan sekarang kalau kita bilang penghimpunan misalnya online, melalui aplikasi, melalui transfer, melalui QR code misalnya, bahkan selebih dari itu, lembaga filantropi yang kita anggap misalnya, sederhana dan tradisionalis, itu seperti lembaga Melzakat Nahdlatul Ulama, itu sudah pernah menerima pembayaran zakat pakai bitcoin. Jadi luar biasa perkembangan. Dan perkembangan ini saya kira sejalan dengan tingginya kedermawanan sosial di Indonesia. Saya kira banyak riset yang menampaikan hal itu, bisa dilihat. Dan akhirnya munculnya lembaga-lembaga filantropi di Indonesia. Ini sekedar peta, bagaimana ada lembaga Amir Zakat, katakanlah yang negara, non-negara, ada crowdfunding, ada fenomena filantropi di pondok-pondok, kayak tadi dokter saya bilang, dan sekolah, dan sebagainya. Jadi fenomena luar biasa. Nah, yang saya mulai melihat fenomena apa yang terjadi ketika pandemi. Bisa next slide, slide selanjutnya. Ternyata, pada masa pandemi itu, saya melihat khusus pada bulan Ramadan, itu yang terjadi adalah Ramadan itu menggeratkan zakat menjadi meningkat. Bukan hanya karena Ramadannya saja, tapi karena pandemi. Maaf, Ibu, next slide. Slide selanjutnya. Nah, boleh slide selanjutnya? Ya, agak cepat saja. Jadi pada masa Ramadan, yang terjadi adalah solidaritas itu meningkat. Jadi Ramadan itu karena ada faktor ibadah, ibadah Ramadan, dan juga ada fenomena zakat yang memang selalu menguat pada masyarakat. Akhirnya, sekalipun pandemi, sekalipun ada, kalau di, apa tadi, ada lockdown ya, di Malaysia misalnya, kalau kita di sini PSBB, Pembatasan Sosial Berskala Bitar, tetap saja masyarakat berusaha untuk bisa membayarkan zakat. Jadi ini luar biasa, dan bahkan terjadi peningkatan. Nah, slide selanjutnya, ini sempat saya tulis di website, risetnya NUS, National University of Singapore, tentang fenomena zakat online. Jadi yang terjadi di Indonesia, lembaga-lembaga zakat yang pegiatnya itu human resource-nya bagus, dan yang pegiatnya itu rata-rata anak muda, dan lembaga-lembaga non-pemerintah, itu justru mengalami peningkatan dalam pendapatan zakat. Jadi ini tadinya dikhawatirkan oleh masyarakat, aduh pandemi ekonomi susah, dan memang sangat sulit, tapi bagaimana dengan zakat? Ternyata terjadi fenomena online zakat, dan di beberapa tempat, mayoritas zakat itu humana. Yang meningkat itu karena lembaganya memang perform well, profesional. Nah, selanjutnya, ini saya kasih data saja tentang peningkatan, peningkatan angka. Kalau boleh slide selanjutnya, Ibu. Oke, iya, selanjutnya ini, ini data yang riset kecil yang saya buat tentang seberapa besar sih peningkatan pendapatan organisasi pengelola zakat di Indonesia. Tidak semua organisasi ini menjawab, tapi dari angka forum zakat, data yang dirilis oleh mereka, itu rata-rata meningkat. Dan ini survei kecil yang saya buat sendiri, kelihatan bahkan yang berkurang 33%, tapi selebihnya itu meningkat atau sama. Jadi ini fenomena yang saya kira menarik. Jadi ekonomi, nah ini kalau dokter Iz ya, kalau ekonomi filantropi, ini unik, saya kira. Jadi ketika ekonomi yang lain itu menurun, ini justru meningkat. Nah, oke. Selanjutnya, slide selanjutnya. Ya, slide selanjutnya. Nah, ketika ditanya seberapa pengaruh gitu ya, pandemi COVID di Indonesia, dan seperti tadi disinggung oleh Dr. Anzhar tentang himbawan. Himbawan berzakat lebih awal, lebih cepat. Dan saya kira 60% organisasi mengatakan bahwa ini ada pengaruh dari himbawan pemerintah dan ulama dan tokoh-tokoh. Artinya apa? Artinya bahwa kalau negara, kondisi politik, dan tokoh-tokoh itu sama-sama punya komitmen yang tinggi untuk melawan COVID-19, pandemi, dan termasuk memberikan himbawan untuk bersedakat, dan itu akhirnya dilakukan oleh masyarakat, dan ini berpengaruh kepada organisasi. Nah, ini data selanjutnya adalah contoh saja dari salah satu organisasi di Indonesia. Saya kira banyak sekali organisasi dermawanan di Indonesia, organisasi filantropi Islam. Kalau masyarakat saja itu sampai 450-an, walaupun tidak semuanya. Next slide ya, Ibu. Next slide. Nah, kalau di lembaga amil zakat non-pemerintah, itu banyak sekali menjamur, bahkan pada masa pandemi itu tetap ada lembaga-lembaga baru. Pertanyaannya adalah, ada yang khawatir bagaimana lembaga-lembaga zakat ini bisa bertahan di tengah pandemi. Satu sisi mereka memang booming, mendapat penghimpunan yang luar biasa, tapi sejauh mana ini bisa bertahan. Itu masih menjadi pertanyaan, tapi kelihatannya adalah semakin well-performed satu lembaga, dia akan semakin bisa bertahan. Nah, ini salah satu contoh laporan dari Lazismu, lembaga amil zakat Muhammadiyah, yang dia ada laporan pendistribusi penanganan COVID-19. Ini luar biasa, jadi bisa dilihat bagaimana, apa saja yang mereka distribusikan dari APD, hazmat, dan seterusnya. Kemudian ada hand sanitizer, tempat jutangan, ada makanan, termasuk mereka melakukan penyempuratan disinfektan ke tempat-tempat pabrik. Kalau tadi saya senang sekali, Dr. Azhar menyinggung tentang bagaimana pendistribusian zakat itu, atau filantropi Islam itu, diberikan kepada semua tanpa melihat perbedaan agama dan latar belakang. Dan itu adalah nilai kemanusiaan yang tinggi, saya kira, dan itu juga terjadi di Lazismu. Nah, selanjutnya saya memperlihatkan juga data dari forum zakat. Forum zakat ini adalah forum lembaga amil zakat yang sangat leading di Indonesia. mohon dibuka slide selanjutnya. Slide selanjutnya ada, saya mengutip dari forum zakat, ini ada data aksi. Ini hanya dari 82 organisasi pengelola zakat. Baru 82. Padahal sebenarnya, saya kira hampir semua organisasi itu melakukan fundraising dan pendistribusian untuk membantu dampak-dampak COVID-19. Dan dari 82 saja itu ada 376 miliar rupiah yang terdistribusikan. Jadi luar biasa, tapi hanya ada, yang di sini ada tiga wilayah besar. Jadi yang pertama adalah kluster sosial ekonomi, jadi dampak sosial ekonomi, kemudian ada kluster pencegahan dan pengadaan APD, dan yang terakhir penamanan jenisnya. Jadi ini gambaran sebenarnya dari forum lembaga. bagaimana lembaga-lembaga amil zakat mereka bergiat justru ketika pandemi. Ya, selanjutnya. Dan ini laporan dari BASNAS. Kalau di Indonesia, semua amil zakat itu di bawah state ya, negara-negara. Tapi di Indonesia, kita punya badan amil zakat pemerintah dan juga banyak lembaga amil zakat pemerintah. Nah, ini laporan dari badan amil zakat pemerintah yang ternyata mereka juga mengalami kenaikan. Lagi-lagi ini, saya mengalami diseluruhi, karena ini Febi ya, persoalan ekonomi, dan ini kenaikan. Mereka mendapat 240 miliar. Kenaikannya saya kira lebih dari 40 persen dari tahun sebelumnya. Kalau ini bahkan dari prediksinya, dari target, bahkan kalau bisa buka slide selanjutnya, lembaga-lembaga yang kecil, seperti kami di universitas, ada Social Trust Fund, kebetulan saya menggunakan Social Trust Fund UIN Syarif Bidetulwa, Jakarta. Sayangnya memang beda dengan di Malaysia ya. Tadi bagaimana sampai pulsa saja itu sudah mendapat perhatian dari pemerintah. Di kampus-kampus, termasuk kampus kami sendiri, di UIN Syarif Bidetulwa, kita mendapat laporan ada sekitar 1.400 mahasiswa yang terdampak. Kekurangan makan, dan seterusnya. Dan mereka butuh bantuan, dan akhirnya kami melakukan fundraising. Next slide, Ibu, mohon. Melakukan fundraising, dan hasil fundraising-nya itu luar biasa. Kalau biasanya dalam satu bulan kami hanya mendapat 20 juta rupiah, ini satu bulan kita mendapat 200 juta. Pendapatannya kira-kira 300 juta. Jadi, lagi-lagi ini fenomena peningkatan. Jadi, tidak perlu krisis itu mendatangkan ekonomi yang menurun, tapi ini ekonomi filantropi. Oke, next slide. Ini gambaran saja, saya sebutkan bahwa bencana COVID-19 itu menjadi salah satu penicu penguatan penggalangan dana. Dan tidak saja penggalangan dana yang untuk muslim saja, tapi untuk yang kuat sisi kemanusiaannya. Jadi, banyak pendistribusi yang diberikan kepada rumah sakit. Rumah sakit, jangan tunggu saja kalau di rumah sakit, siapapun bisa mendapat manfaat, tidak mendiskriminasi. Dua slide terakhir, saya yang bicara tentang faktor pasang surutnya, praktek filantropi Islam. Nah, kalau dari gambaran-gambaran tadi, saya melihat ada kira-kira empat hal yang membuat pasang surut, dan kondisi sekarang ini, sementara ini pasang ya, sementara ini menaik. Kita tidak tahu ke depan. Tapi, kira-kira pertama, karena ada kekayaan lembaga, richness, kekayaan lembaga yang beragam, khususnya yang berbasis non-pemerintah. Jadi, ada las, ada masjid, universitas, crowdsourcing, individu, semuanya bergerak untuk melakukan fundraising, dan itu yang terhidupi di Indonesia, akhirnya fenomena yang sekarang ini menjadi pasangnya praktek filantropi. Karena kita mempunyai kekayaan yang luar biasa dari keragaman. Terus yang kedua adalah, kita juga punya kekayaan dari sini, teologi dan pikir filantropi yang luar biasa kuat. Dan yang ketiga ada, di Indonesia itu kondisi ekonominya yang mayoritas didukung oleh UMKM, ekonomi kerakyatan, itu justru yang menjadi, kita bisa, Indonesia lebih bisa bertahan. Dan yang terakhir adalah, kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang dalam hal ini bisa melakukan balancing. Kalau di sini istilahnya, Dr. Azhar, antara menginjak rem dan gas, kira-kira. Menginjak rem dan gas. Maksud saya, menginjak rem dan gas itu, kapan pemerintah itu membolehkan lockdown, berakhir, kapan boleh menggerakkan ekonomi. Karena memang banyak kritik untuk tidak melakukan lockdown, tapi pemerintah bilang, kami tidak mau lockdown, kami melakukan pemerintah sosial bersama besar. Jadi, ini kira-kira kebijakan. Artinya, tidak hanya faktor masyarakat saja, tapi faktor pemerintah menjadi salah satu faktor penting, nantinya filantropi itu bisa pasang. Ini sekedar pertanyaan kami, saya ketika ke lembaga Amil Sakat. Ketika masa pandemi, mereka cukup berubah. Banyak melakukan pengalangan digital, banyak melakukan revisi dari sisi bagian mereka di kantor, dan rapat, dan sosial. Dan rata-rata mereka bilang, setelah pandemi yang akan menggunakan hal-hal baru yang bagus dari praktek yang ada ini. Jadi, ada tradisi baru. Dan yang terakhir, kalau dipertanyakan, praktek filantropi pada masa minimal itu seperti apa? Jadi, saya sampaikan bahwa sementara ini kelihatannya meningkat, di slide selanjutnya, bahwa lembaga filantropi Islam itu menggunakan tradisi baru yang dilakukan semasa pandemi. Saya kira ini bagus tradisi barunya, lebih melihat sisi kemanusiaan, lebih menggunakan, memperhitungkan faktor kesehatan, keselamatan, saya kira itu penting. Yang kedua adalah, terjadi peningkatan pada praktek filantropi Islam yang jangka panjang. Tidak hanya jangka pendek yang hanya relief, tapi yang jangka panjang, termasuk filantropi di pendidikan. Yang ketiga, lembaga filantropi Islam itu akan menggunakan kanal digital lebih intensif lagi, di masa new normal. Dan ini, saya kira hasil riset, force meningkatkan, memperlihatkan ada kenaikan di penggunaan digital. Dan yang terakhir, pasang suku kelembagaan filantropi di era ini akan dipengaruhi, dan mudah-mudahan dipengaruhi oleh kesadaran civil society dan kondisi sosial politik. Jadi, semoga saja kondisi sosial politik itu tetap stabil, sehingga masyarakat akan bisa, organisasi akan tak bisa berkhidmat, ekonomi berjalan, dan filantropi juga akan semakin booming. Kalau tidak berjalan saja, ekonomi itu bisa booming, apalagi kalau ekonominya itu bagus, maka filantropi akan berjalan. Saya kira itu saja, Ibu Moderator, Bu Ronyi. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Profesor Dr. Amelia. Luar biasa paparan materinya. Menarik sekali. Untuk sesi tanya-jawab, nanti kita lanjutkan setelah Ibu S.I.K. Putri, Ibu mau nyampaikan materinya. Untuk paparan materi berikutnya, kita sama-sama dengarkan dari Bapak Dr. Abdurrahman Wisno MA kepada Bapak Abdurrahman untuk tempat dan waktu dipersilakan. Silakan Pak Abdurrahman. Bapak Dr. Abdurrahman Wisno. Dipersilakan, Bapak. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan slide saya sudah bisa dibuka juga di situ ya. Iya. Slide saya bisa dibuka enggak? Sudah dikirimkan sebelum, Pak, ke host kita. Tadi malam. Kita sudah kasih Bapak untuk jadi host, Pak. Call host, Pak. Call host, ya? Iya. Bisa Bapak bantu share di situ. Oke, oke. Tidak, saya harus share dulu. Baik, saya sebenarnya pakai ini juga sih. Pakai laptop juga. Jadi lebih ada juga. Sebenarnya tadi saya dikirim ke Dr. Is, sudah saya kirim juga. persen saya coba kirim bisa juga sebenarnya. Saya share gitu. Tapi kok sekarang sudah agak berubah lagi nih. Agak berbeda lagi nih. Islamic philanthropy. Enggak ada. Bisa dibantu di ini kan enggak ya? Coba. Coba. Sebentar ya, Pak. Oke, oke. Kayaknya saya cari enggak ada nih. Ya, saya sudah kirim PDF sama saya sudah kirim ini juga. Di media, Pak. Saya sudah kirim. Pak, mana materinya Pak Is, no, Pak? Berupada ya? Kalau enggak ada, kita sambil ini aja. Dan nanti Pak Nitya mohon ini kan ke adekan ya. Nanti saya sambil ini saja. Ya, sudah dikirim Pak. Enggak apa-apa untuk menghemat waktu. Boleh dilanjutkan aja, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi-iqsanin ilai yawmiddin. Wa ala ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi-iqsanin ilai yawmiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jaruhu jaya'i'un ila jandihi. Wa kala Imam al-Baksri rahimahullah. Inna ahabba inda Allahi ila Allahi al-lazina yukhibbuna Allahi ila ibadihi wa yukhibbuna ibadallahi ila Allahi wa yasawna fil ardi bin nasihah. Amal ba'ad, bainna aslaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyu sallallahu alaihi wa sallam. Awalan, ashkuli lakum jizakum allahu khairan ala khudurikum fi hadihi khisah al-tayyibah wa fi hadhal yawm al-mubarak. Wa al-kiram, al-fadhil, mudir, wa khasatan, mudir kuliah fi Islamic Economic and Business, Dr. Ismuddin. Wa ila kullu ya'ni l'hadirin wa l'hadirat fi hadihi khisah al-tayyibah. Ana, ya'ni Musa'adun Jiddan, Ana is very happy today. Ana, ya'ni sana fahas ya ta'alak bi jirina. Ya'ni part of our religion, we will talk about the Islamic. It's very important for us because if we talk about the Islamic economic and also if we talk about the zakat, infak, sadako, and wakab, it's a part of our religion and not only religion is rahmatan dil alamin, but also for all mankind. Okay, alhamdulillah, syukur al-fadhil wa ta'ala, saya tasanjung bana, kita orang awak nih, oleh Dr. Ismuddin dan seluruh siwitas akademika IIN Bukit Tinggi. Hari ini kita akan bicara tentang satu hal yang sangat penting. Tadi di awal Dr. Azhar sudah bicara tentang bagaimana fenomena di Malaysia and also Prof. Amelia talk about data tentang Islamic filantropi. Maybe I will talk about from the best practice perspective. Ya'ni sangat penting, karena memang tadi data-data itu sudah sangat bagus sekali, tapi kayaknya perlu ada penyeimbang. Tetapi saya juga diberikan amanah oleh Dr. Ismuddin, ya Dr. Ismuddin, untuk bicara tentang basic philosophy of Islamic filantropi. I think it's also important because kalau kita bicara tentang zakat hari ini, tentu saja kayaknya bukan hanya zakat saja, because in Islam, we have maybe some dimension and also some, ya'ni, Ba'dul Anasir, Ya Ta'alaqbi, Bina'ul Islam. Jadi kalau hari ini kita bicara tentang Islamic filantropi, kita bicara tentang satu hal yang ternyata Islam itu Syamil wal mutakamil. Dalam arti, dia sudah punya seperangkat yang sudah lengkap sekali. Apa itu? Terlalu teoritis ketika hanya bicara seperangkat. Tetapi kita sudah memiliki satu Islamic filantropi, satu model yang dia itu cash by cash. Dalam arti, itu direct, yaitu the needy people, for example. Kemudian juga bisa untuk yang simpatnya itu dia jangka panjang. Saya akan bicara di awal dulu, amanah yang diberikan kepada saya itu terkait dengan bagaimana Islamic filantropi itu dia haruslah dibangun di atas fondasi yang sangat kokoh. Tentu saja kita tahu bahwa rasanya amal itu, itu harus didasari oleh apa? Oleh aninya. Karena itu, hal pertama ketika kita bicara tentang Islamic filantropi, the first thing we talk about our spirituality is must. Ini harus kita bahas. Kenapa? Karena ketika bicara tentang the foundation of Islamic spiritual, atau fondasi dari Islam, itu kita bicara tentang apa? Bicara tentang akidah. Bagaimana ternyata akidah kita itu berbicara tentang apa yang disebut dengan istilah apa tadi? Yaitu hubu filah. Kita ingat, firman Allah SWT, tadi dikatakan dalam surah Al-Baqarah, Ternyata kebajikan itu bukan hanya menghadapkan ke timur atau ke barat ke arah Qibla, tetapi diawali dengan keimanan. Kemudian juga yang paling penting adalah, Ini satu hal yang sangat-sangat penting sekali menjadi dasar bagi kita. Kenapa? Banyak orang yang itu memiliki kemampuan untuk berderma, tetapi landasannya itu tidak ada. Landasan dari dengan disilah inna ma'amalu bin niyat. Kemudian bicara juga bahwasannya asyurut, lil'ibadah, awalan an-niyah, al-iman, wan-niyah, wa'aidan al-itibaiz. Sangat penting sekali. So, berarti ketika bicara tentang Islamic filantropi, hal pertama yang harus menjadi pembahasan itu adalah dasarnya. Ini sangat individualis, sangat individual, tapi ini penting. Nanti saya akan bicara sampai ke praktisnya. Oke, kita next. Berikutnya adalah, karena ada keyakinan, karena adanya dorongan, untuk mengatakan bahwasannya kita itu harus hubu villah. Tahu ya, bahwasannya kita harus mencintai seseorang, mencintai manusia itu karena Allah SWT, maka kemudian dia muncullah terimplementasi dalam sebuah ibadah. Ibadah yang filah, lil'ah, wa'ilallah. Ini penting sekali. Kenapa? Banyak ya, kalau kita lihat bagaimana ternyata salah satu nanti beberapa cabaran-cabaran atau tantangan-tantangan yang dihadapi itu salah satunya adalah ini. Akidah, ibadah, kemudian mu'amalah. Nah, ketika bicara tentang mu'amalah, berarti bicara tentang bagaimana tadi filah, antropos, menyenangkan, mencintai, suka orang lain itu, merasakan juga kebahagiaan seperti kita, itulah filantropi. Sehingga kemudian menyenangkan orang lain dalam konteks zakat, infak, sodak, koh, wakaf, dan juga derma-derma yang lainnya dalam Islam, itu menjadi hal yang sangat penting sekali. Nah, ketika bicara tentang ini, berarti kita harus pahami dulu, ya ini landasan filosofinya adalah bahwa akidah yang mendalam itu adalah mencintai manusia karena Allah SWT, salah satu bagian dari akidah Islam. Yang kedua adalah ibadah sohikah, di mana semua kebaikan yang dilakukan itu haruslah adalah ibadah karena Allah SWT, di jalan Allah SWT, dan untuk mendapatkan mardotila, rido dari Allah SWT. Sedangkan mu'amalah adalah menyenangkan orang lain dengan memberikan zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Nah, tentu saja kita bukan hanya bicara tentang teoritis, kita bicara tentang praktis. Oke, ya kita tahu tadi bahwa hingga hari kemarin itu sudah kalau di Malaysia itu cuma kisaran 9.000 yang positif, di Indonesia itu sudah per hari kemarin itu 115.056. Kemudian yang meninggal itu sudah 5.388. Tentu saja ini bukan sesuatu hal yang tidak biasa, tetapi ini menjadi satu hal yang luar biasa. Tadi Prof. Amelia juga matakan bahwa ini adalah meluluh lantakan seluruh sendi kehidupan manusia. Sehingga kemudian, tadi ada di judul awal itu pasca du normal. I think it's kurang tepat ya, karena ketika kita bicara tentang new normal sebenarnya, ini sudah muncul sebelum adanya pandemi, new normal itu adalah bagaimana ternyata konteks dari disrupsi, khususnya dibilang ICT, dibilang ICT itu kemudian melahirkan berbagai kebiasaan-kebiasaan baru. Ini saya bicara tentang bahwasannya, new normal sebelum disosialisasikan oleh pemerintah setelah after pandemic, ternyata makna dari new normal itu sejatinya adalah bagaimana kebiasaan atau kenormalan baru itu muncul dengan adanya perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi. Kita belanja online, daftar online, ujian online, sampai ke mungkin untuk munak kosan dan sebagainya online. Semuanya bisa dilakukan dengan online, dengan pengembangan dari teknologi informasi dan komunikasi. Oke, the question is bagaimana dengan lembaga filantropi Islam saat ini, apakah ia akan tetap bertahan atau dia itu akan mundur secara perlahan. Oke, kita tahu, kita skip ketika bicara tentang islamic filantropi, saya akan sampaikan, karena begitu banyaknya definisi, saya mengatakan bahwasannya islamic filantropi adalah tindakan mencintai manusia lain dengan cara membahagiakannya melalui pemberian jiswa berdasarkan nilai-nilai Islam. Ini saya buat sendiri, definisi, jadi paham ya. Jadi, oke, I think it's very different between the meaning filantropi and also in islamic filantropi. Tapi, itu tidak masalah, intinya adalah bagaimana ternyata islam itu memberikan dorongan yang sangat kuat untuk agar orang lain itu, ya kita kan, apalagi sesama muslim, sesama manusia pun itu harus betul-betul memiliki nilai-nilai kemanusiaannya. Oke, berarti ketika bicara tentang filantropi, kita bicara tentang zakat, infak, sodakoh, wakaf. Oke, nah masing-masing ini, dia memiliki karakter yang luar biasa. Nah, ketika bicara tentang how islamic filantropi in Nusantara, tadi dibahas sedikit dari Prof. Amelia juga tentang berkaitan dengan apa, data-data yang udara. Tapi saya ingin memberikan, ada satu contoh, karena saya tinggal di mana, Jawa Barat, di Bogor, kemudian juga saya alumni daripada UIN Sunan Gunung Jati, maka ada satu, ini bicara tentang historis, bagaimana salah satu dari pesan Sunan Gunung Jati, yang nanti boleh dilihat riset yang membenarkannya, beliau mengatakan bahwa usahanya, ingsun, nitip, tajuk, lan, fakir, miskin. Ini bahasa Jawa Cirebon, ya. Ingsun, saya, itu apa, menitipkan kepada kalian, umat islam ini apa, tajuk. Tajuk itu adalah Masjid atau Masjid, lan, fakir, miskin. Ini sangat-sangat luar biasa sekali. Ya, bagaimana ternyata ulama-ulama kita ini, yang salah satu menjadi wali songa itu, memberikan satu tekanan, satu penekanan terhadap fakir-fakir miskin. Maknanya apa, berarti kita bicara tentang ingsun, nitip, tajuk, lan, fakir, miskin, berarti diawali dengan apa, kecerdasan dan juga kesolehan individual, tetapi kemudian diimplementasikan dengan apa, kesolehan sosial. Ini menjadi satu riset tersendiri ini terkait dengan apa, pesan dari Sunan Gunung Jati ini. Oke, kemudian juga kita lihat bagaimana ternyata di wilayah-wilayah Indonesia itu, ketika memindahkan rumah itu sudah biasa, bergotong royong secara bersama-sama. Bahkan masyarakat kita masih terbiasa dengan apa, tradisi bersedekah untuk mayid, ya. Dengan tahlilan dan sebagainya, ini menjadi satu hal yang menjadi basic Islamic philanthropy in our country. Ini sangat penting sekali, oke. Nah, kita lihat sekarang, ya. Bagaimana ternyata warisan dari budaya-budaya atau warisan dari ulama-ulama kita, generasi terdahulu itu sudah sangat kuat sekali, ya, mendara daging di Indonesia. Oke, berikutnya adalah Islamic Philanthropy Institution, kita lihat ada, kita mulai, saya pilih dari pertama, Sodakoh dulu. Sekarang berkembang, ada yang disebut dengan Bank Wakaf, atau Bank Infak, maaf, Bank Wakaf lain lagi. Yang pertama, kita bicara tentang Sodakoh, kita sudah mengenal ada Bank Infak, ya, kemudian juga Lembaga Kemunusiaan. Ini adalah satu Islamic Institution yang dia khas, khusus berbicara tentang apa, dia mengumpulkan dana Sodakoh. Saya ada teman di Malaysia, ada Yapim di sana, yang memang mereka itu tugasnya hanya mengumpulkan untuk Sodakoh. Ya, tapi sangat luar biasa sekali, ini sudah mulai digarap. Nanti kita akan lihat sebenarnya tantangan itu seperti apa. Yang kedua adalah Wakaf, kita tahu ada Badan Wakaf Indonesia, kemudian juga Lembaga Wakaf, kemudian juga Pengelola Wakaf Uang. Tetapi, kalau kita nanti, bila diizinkan, kita akan buka-bukaan sebenarnya itu. Sebenarnya kayak gimana sih faktanya, karena beberapa riset, seselain akademisi juga, tadi aktif juga di beberapa lembaga filantropi juga, khususnya di bidang Wakaf. Ini menarik sekali. Kemudian zakat juga, badan amel zakat. Ya, ada Bas Nas, kita sudah tahu. Riset saya terbaru itu kemarin, Bas Nas. Ini sangat mikro sekali ketika berbicara tentang pengelolaan. Tadi kalau kita dengar dari pembicaraan sebelumnya, itu kan memang, wih, sangat bagus sekali, luar biasa sekali. Tapi, in the fact, ya, faktanya di lapangan, terutama dalam bidang pengelolaannya, satu contoh yang paling jelas itu adalah high cost. Ini luar biasa sekali. Ini harus kita, kita harus buka gitu, biar kita tahu gitu ya. Karena, bicara tentang tantangan kan ya, bicara tentang peluang dan tantangan. Oke, jadi zakat, infak, sodaka, ada wakaf itu, masing-masing ada, ada apa, ada pengelolanya. Termasuk jangan lupa juga, Indonesia yang sangat luas ini, memiliki banyak keyai dan tokoh agama, yang hingga saat ini, mereka masih mengelola. Kita tahu, riset saya di belahan Jawa bagian Selatan, di Cilacat tempatnya itu, ternyata ya, di masyarakat itu, ketika zakat baik itu mal ataupun zakat fitrah, itu ya, mereka masih dilakukan di keyai dan tokoh agama. Tentu saja, kita tidak mungkin untuk menghilangkannya, tetapi justru kita menggandingnya. Nah, ini juga nanti menjadi bagian dari strategi. Ya, di Islamic Philanthropy Institution. Oke, ini saya beri kasih contoh. Tentu saja kita harus menyebut terima kasih dan mengucapkan terima kasih kepada, ya pertama adalah Badan Wakaf Indonesia, kemudian juga Basnas, kemudian juga pionir kita, yaitu di Dompetu Ava, kemudian juga PKPU, kemudian juga ada Global Wakaf, dan yang lainnya, banyak sekali, yang baru adalah tentang Bank Infak. Ya, mereka semuanya tergabung. Tergabung dalam bagaimana filantropi di Indonesia ini sangat luar biasa sekali. So, berarti peluangnya ini sangat banyak sekali. Ketika bicara tentang peluang, berarti bicara tentang bagaimana budaya bangsa di Nusantara ini sangat dermawan. Itu sudah terbuktikan. Kemudian juga mayoritas muslim di Nusantara juga sangat-sangat berkembang, sangat banyak sekali islamisasi teknologi. Nah, saya ingin bicara tentang teknologi, based from practice, begini. Jadi, saya agak pesimis ketika melihat, ya pesimis itu boleh ya, bukan berarti harus optimis terus, tapi pesimis dalam artian itu untuk mencari kita kelemahannya apa, kemudian kita bertindak untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Maknanya apa? Oke, teknologi perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi itu memang sangat memudahkan. Tetapi, pengalaman saya ketika saya membuat sebuah aplikasi di Android contohnya, di Android contohnya, maka kita akan berhadapan dengan beberapa hal teknis yang itu harus diselesaikan. Dan ini sayangnya memang nanti hanya ada bisa, hanya bisa itu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kapital. Nah, ini menjadi satu tantangan juga bagi kita. Nah, kemudian ketika bicara tentang tadi tantangannya, ini menjadi satu hal yang sangat penting sekali. Saya membuat sebuah ide gagasan, namanya itu adalah Nadir Planner, di mana kita mencoba untuk memberikan training pelatihan terhadap calon-calon Nadir yang mereka itu bukan hanya tahu tentang fikih muamalah, tetapi mereka harus memahami bagaimana how to be, for example, a business manager. Bagaimana Nadir itu, seorang Nadir itu harus memahami menjadi seorang manager di bidang bisnis. Ini nanti khususnya di bidang wakaf. Nah, berarti yang salah satu tantangan terbesar kita itu adalah bagaimana ternyata sumber daya insani yang ada itu sering sekali lalai, lupa, dan ini menjadi curhatan teman-teman dipraktisi di lembaga keuangan dan juga lembaga sosial, ekonomi syariah itu, yaitu kurangnya pemahaman terhadap basic filosofi atau basis tauhkit yang terimplementasi ke dalam syariah. Nah, ini memang tugasnya teman-teman di muamalah, di hukum ekonomi syariah, ini penting gitu ya. Jangan sampai juga kita mentang-mentang kita pengen lebih maju, ini masih ngomongin tentang fikih, orang lain sudah sampai ke bulan, saya tidak setuju dengan hal itu. Fikih itu penting, halal haram itu penting, kemudian pengelolaan yang efisien itu juga sangat penting. Sehingga kemudian saya share sedikit pengalaman ketika riset di salah satu basnas di Kota Media, ternyata apa? Ternyata dari dana yang terkumpul, kita bicara tentang SDM-nya gitu ya, ternyata sekian persen, saya sebut saja, namanya dana gini, ini menjadi kontroversi bagi kita, dan ini nyata real hasilnya saya, begini, ternyata hak dari amil itu kan kita sebut saja 12,5 persen. Tapi kemudian ternyata apa? Dari 12,5 persen itu, ternyata untuk operasional dan untuk menggaji itu tidak cukup. Ingat, 12 persen itu akan dibagi pusat, kemudian provinsi, atau mungkin kemudian juga ke, yang lebih tepatnya itu adalah ke Kota Media atau Kabupaten. Sehingga Kota Media atau Kabupaten, dia hanya mendapatkan 6 persen. Nah, dari 6 persen ini, 6,5 persen otomatis, dia untuk membiayai operasional itu jelas sangat kurang sekali. Sehingga kemudian apa? Akhirnya, diambillah beberapa jenis asnaf lain, dari dana zakat yang terkumpul. Baik itu dari fakir miskin, karena mungkin staffnya juga miskin, kemudian juga dari visabilillah. Nah, ini penting sekali. Ini penting sekali dibahas. Kenapa? Karena saya kan bicara tentang high cost-nya, lembaga-lembaga Islam Filantropi ini, sehingga kemudian kadang kita juga terjatuh kepada, apa, lembaga-lembaga teman-teman di lembaga ini, kadang terjatuh kepada nilai nominal. Seolah-olah dengan jumlah yang bisa mengumpulkan sekian miliar, sekian triliun. Tapi, what's next? Apa yang dihadapkan oleh fakir miskin kita? Ya, apa yang diperoleh? Data saya juga penelitian di, salah satu dari Basnas atau Basda terbaik di Jawa Barat ini, ternyata menunjukkan juga bahwasannya, sangat-sangat, apa ya, efek daripada, apa, impact, ya, atau impact bahasanya itu, impact daripada zakat yang sifatnya produktif itu, hampir dikatakan itu sangat minim sekali, ya. Nah, ini juga menjadi salah satu kritik kita, bahwa zakat produktif, ya, zakat produktif tentu saja, itu ternyata perlu kajian lebih lanjut, terkait dengan efektivitasnya. Ini ketika bicara tentang zakat. Sehingga kemudian, high cost-nya itu akhirnya apa? Akhirnya, yang setorannya, jumlah yang nominasi, jumlah yang terkumpul itu besar, tetapi juga dia tidak disebutkan, biaya operasional itu juga tinggi, tetapi juga ternyata, apa, impact untuk pakinis ini itu juga tidak sentara, gitu ya. Jadi, saya lebih cendung agak, saya sedikit nih, ya itu kayak, seperti ABS, gitu ya, asal Bapak Senang, katanya ada laporan, oke, lembaga ini mengumpulkan sekian triliun, tapi impact itu seperti apa? Ini pasti akan dibantau oleh teman-teman itu, tapi ya, nggak apa-apa, kita akan diskusi, gitu ya, karena, karena ini penting, ini media, apa, akademisi sangat terbuka sekali, itu, oke, itu dari sisi zakatnya, jadi high cost, ya untuk, Bapak, mohon maaf Bapak, mohon maaf Bapak, mengingatkan aja, waktunya tinggal 5 menit. Oke, terima kasih. Masih lagi, oke, itu baru dari sisi ini ya, Wokap juga sama, kalau tadi Wokap gini, kalau Wokap itu permasalahannya itu adalah, ketika saya membuat sebuah aplikasi di Android, saya bayangkan itu, ketika kita buka aplikasi, kemudian kita klik donasi, kemudian langsung selesai, tetapi tidak, tidak semudah itu saja, tidak semudah itu ternyata, kenapa? Karena ketika klik itu, otomatis kita harus masuk ke link dari banknya, otomatis memerlukan pasukan dan sebagainya, kemudian juga kita harus pakai, pakai QR tadi itu, atau mungkin juga harus pakai OVO, atau harus pakai yang lainnya, itu juga menjadi satu tantangan yang luar biasa, yang intinya juga kembali lagi ke, dimulai dari apa, high cost-nya, kemudian juga tadi, bicarakan juga tentang sumber daya insani, ini tantangannya ya, kemudian strategi bisnis, ini juga penting sekali, bagaimana ternyata strategi bisnis, Islam, filantropi dan pengolahnya itu sering sekali, ya akhirnya cuma apa ya, cuma ikuti-ikutan, sehingga spesialisasi program dan posisional dengan lembaga sejenis itu, itu kurang sekali, ya, orang ramai kok, sekarang itu pakai apa, kurban, inovasinya, nah nanti akan saya bicara terakhirnya itu, terakhirnya itu, jadi spesialisasi program dan posisional dengan lembaga sejenis itu, itu menurut saya itu menjadi satu hal yang sangat penting sekali, ya, sosialisasi dan kampanye, nah ini, ini yang menjadi hal sosialisasi dan kampanye, oke, tadi ketika bicara tentang, saya agak mengkritik yang ini sebelumnya, ketika mengatakan bahwasannya, negara kuat, filantropi itu lemah, kemudian, apa, negara lemah, filantropi itu kuat, oke, ya sebagai sebuah teori itu, wajar saja gitu ya, tetapi kemudian, ketika melihat tadi, Pak Dr. Azhar yang di sana, dengan filantropi itu diurus oleh negara, tentu saja, sepertinya teori ini tidak berlaku, karena dengan sistem top down di Malaysia, kemudian dengan kita di Indonesia ini bottom up, tentu akan sangat berbeda, ya, ini bicara tentang negara kuat, filantropi kuat, apa, lemah, kemudian negara lemah, filantropi kuat, ya ini tidak berlaku di Malaysia, kalau saya lihat di Indonesia mungkin teori ini bisa lah berlaku gitu ya, bahwasannya, ternyata kampanye ini memang harus diteruskan, dan kekuatan kita adalah di bottom up ini, kita lihat bagaimana ternyata, kalau kita bisa katakan, jujur, umpamanya basnas, oke, sekarang mungkin agak sekali mengalami, mengalami peningkatan, tetapi ternyata dari 800 triliun yang dicadangkan, atau yang ditarangkan, ternyata tidak lebih dari 8, 10, sampai sekian triliun, artinya masih jauh dari harapan, demikian juga wakaf, wakaf uang itu juga sangat ini sekali, sangat apa ya, mungkin bisa dikatakan, kalau saya katakan juga sangat lemah sekali gitu ya, sehingga kemudian sekarang dengan ada inovasi, inovasi wakaf linksuk dan sebagainya, itu juga masih kurang, sehingga sosialisasi dalam kampanye program itu teru, perlu harus dilanjutkan, dan yang paling penting adalah, inovasi berbasis kebutuhan masyarakat, ini yang kita lakukan, contohnya kami di sini, di Instagram saya juga, dan juga di C-Mais juga, kita sudah mengembangkan namanya itu, Green Wakaf, ada beberapa sebelumnya, kita membuat Green Wakaf juga, itu adalah konteksnya, ada inovasi, yang itu memang berdasarkan kebutuhan, contohnya, ketika ternyata, saya bicara tentang Green Wakaf ini, bicara tentang wakaf, bagaimana dia harus punya spesialisasi dari masing-masing, sehingga nanti ke depannya itu betul-betul, bisa berjalan dengan baik, terakhir dari saya, yaitu terkait dengan, dan juga mungkin bisa menjadi kesimpulan juga, bahwa kebijakan pemerintah, yang masih belum memihak dalam lembaga, filantropi Islam ini, juga perlu kita terus tingkatkan, kita tidak bisa mencontoh Malaysia, karena Malaysia itu, top down itu sangat kuat sekali, kita kebijakan itu tidak terkait dengan, aprizinan dan perundang-undangan, ini menarik sekali, bagaimana tarikh, yang paling mudah adalah zakat, kemudian juga, Islam filantropi yang lainnya, juga sangat luar biasa sekali, yaitu, butuh, perlu, kalau bahas Indonesia, bukan butuh bahas Malaysia, perlu adanya, dukungan kebijakan, yang betul-betul, lebih menguatkan ini, itu yang pertama, pengelolaan Islamic Filantropi Institution, berbasis Islamic Management, dan juga Islamic Corporate Culture, ini yang sedikit agak terlupakan, ini dari pengalaman kita di lapangan, bahwasannya apa, sebuah lembaga Islam, sebuah institusi Islamic Filantropi, tapi ternyata, manajemennya itu, tidak berbasis, pada manajemen Islami, kemudian juga, corporate culture-nya, kita lihat ini juga sangat jauh sekali, oke mungkin, sebagian mata itu ijalin, tapi mengarah ke sana, perbaikan-perbaikan, untuk menjadi berbasis Islamic Management, dan juga Islamic Corporate Culture, itu sangat penting sekali, kemudian, teknologi informasi dan komunikasi, yang belum bisa dioptimalkan, kita negara, ada mengatakan negara maju, ada mengatakan negara berkembang, tetapi intinya adalah, ketika pembuatan aplikasi, ya, kemudian juga, dan sebagainya, itu, biaya ternyata sangat luar biasa sekali, jadi, prediksi saya, ketika, kita membuka mobile banking, dengan mudah kita bisa, berdonasi, tetapi, organisasi-organisasi yang kecil itu, itu mereka akan sulit sekali, contohnya, ketika kita mau memudahkan orang berwakaf, maka, kita harus kerjasama dengan OVO, dengan GOPE, dan berbagai, digital currency, atau apa, digital money yang lainnya, ini, menjadi tantangan bagi kita juga, ya, nah, ini berarti apa, harus, saya prediksi ke depan itu, ada semacam kapitalisasi lagi, ya, ada kapitalisasi lagi, dan ujung-ujungnya, ya, tadi, impak untuk fakir meskinya, yang dia lebih pro krak, itu, masih kurang, ya, faham ya, jadi, artinya, bicara tentang bagaimana, kapitalisasi di filantropi ini, ya, dengan berbagai, apa, birokrasi, dan juga tadi, kebutuhan-kebutuhan high cost-nya, itu menjadi, satu hal yang juga kita, menjadi perhatian buat kita, terakhir adalah, ekosistem yang masih belum mendukung, ini penting sekali, ketika bicara tentang ekosistem, berarti, bicara tentang lembaga keuangan, bicara tentang lembaga ekonomi, dan bisnis juga, bicara tentang, sistem pembayaran, berbasis syariah, berbasis syariah, sekarang, sudah mulai ada, oke, nah, dari sini, saya ingin mengatakan, terakhir, kesimpulan dari saya, adalah bahwa, islami filantropi, itu memiliki, satu akar, budaya, satu akar, yang sangat kuat, di Nusantara ini, yang pertama, kemudian, tetapi, kemudian, yang perlu adanya, kebijakan dari pemerintah, terkait dengan, bagaimana, agar filantropi itu, betul-betul, apa ya, memiliki impak, yang luar biasa, memiliki impak yang luar biasa, untuk masyarakat, untuk fakir miskin, ya, tadi ada instrumen-instrumen, dalam Islam, oke, wakaf, ketika bicara tentang, apa, wakaf, umpamanya, ya, zakat, impaksudak, dan sebagainya, perlu adanya dukungan, kebijakan, ya, perundang-undangan, aturan kebijakan, dan lain sebagainya, dan yang terakhir sekali, dari saya itu adalah, bahwa bagaimana, ternyata, Islamic Filantropi ini, dia sudah, atau Islam ini sudah memiliki, instrumen-instrumen yang sangat luar biasa, yang ini harus difungsikan, sehingga, sama seperti, pertanyaan, kenapa, lembaga keuangan, dan lembaga ekonomi syariah, itu kurang berkembang, terbonse, dan lain sebagainya, sama juga pertanyaannya, kenapa, lembaga Islam, filantropi, itu kurang berkembang, karena belum menerapkan, sesuai dengan prinsip syariah, jadi kita akan buka-buka, bagaimana ternyata, ini luar biasa sekali, ya, ternyata, jumlah yang terkumpungkan itu terlalu besar, apa sangat besar sekali, triliunan, tapi ternyata, impact-nya itu kurang, ini itu tidak ada, apa, oh, high cost sekali, ya, high cost sekali, ini perlu adanya, tadi ada yang bertanya tentang, Islamic Management, juga Islamic Corporate Culture, oke, ini ada di buku saya, pembahasan tentang, Hayat dan Syariah, tentang Islamic Corporate Culture, oke, itu dari saya, sangat ngebut, waktunya sangat terbatas sekali, kita bisa diskusi lebih banyak, berkaitan dengan Islam Infantropi, terutama dari sisi praktiknya sekarang ini, jadi bukan hanya teori kelihatannya bagus, tetapi dalamnya kita juga perlu, perlu bongkar juga, ya, kita perlu bongkar juga, terima kasih, itu dari saya, Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, Bapak, Dr. Abdul Rahman, Misno, pembaharan yang sangat menarik, terakhir, kita akan mendengarkan presentasi, pembaharan materi dari, Ibu Dr. Hesieka Putri, untuk kepada Ibu Esi, kita persilakan waktu dan tempat. Silakan, Bu Esi. Masih di mute, Bu Esi itu. Gimana Pak? Saya barusan dengan Pak Misno itu Kang, Kang Iis, suara saya jadi sesak ya. Gak apa-apa, lambat-lambat aja. Terlalu cerdas Pak Misno. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah saya mengikuti sejak awal ini menarik sekali. Saya dengar Pak Misno ngomong sampai sesak nafas buatnya. Saya pembicara pemungkas, katanya saya di invite, tapi saya tuan rumah Bapak Ibu. Jadi, Insya Allah ini tidak, banyak-banyaklah yang akan saya bicarakan di sini. Mungkin, ya nambah-nambah yang kurang saja. Baik Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati, juga Bapak Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan, Bapak Ibu Partisipan, mahasiswa semuanya, Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu dari pagi hingga siang hari ini, stay tune di depan Zoom meetingnya. Terima kasih banyak sudah bergabung di sini, sudah mengikuti webinar seri kami dari Feby. Ini sudah webinar kita yang ke-9 dalam satu bulan ini. Alhamdulillah, nanti ada satu lagi siang. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga diberikan kesehatan ke lapangan untuk bergabung lagi di sini. Itu ada webinar tentang Haji dan Umroh, manajemen kesehatan Haji dan Umroh. Ibu moderator, apakah saya share screen ini sudah terlihat kira-kira di sini? Sudah? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Baik. Saya mencoba melihat ya, tadi banyak pembicara sebelumnya itu sudah berbagi tentang Islamic philanthropy dari sisi yang sebenarnya. Saya coba melihat perspektif lain dari kajian philanthropy ini. Jadi ini sesuai dengan background keimuan saya juga di finance and banking. saya mencoba melihat social function. ada 10 slide di sini. Insya Allah 10 menit saja lah kita berbagi di sini. Jadi, fungsi sosial dari lembaga keuangan Islam. Jadi, ini adalah salah satu perspektif lain dari kajian philanthropy yang coba dikaitkan ke lembaga keuangan Islam. Nah, bicara mengenai sosial function, ini kaitannya mungkin dengan sosial performance di lembaga keuangan itu. Atau kinerja sosial, kita menyebutnya kinerja sosial. Lembaga keuangan Islam, apakah dia Islamic banking, Islamic rural bank, ataupun Baitul Malwat Tamwil, itu tidak hanya menjadi sebuah entitas bisnis, tapi lembaga keuangan Islam ini juga mengusung sebuah fungsi sosial yang dia juga wajib jalankan. Nah, inilah yang kita sebut dengan mungkin social function. Kemudian, jika itu bisa diukur, maka dia disebut dengan social performance. Intinya adalah, seberapa jauh lembaga keuangan Islam itu bisa memberikan charity, saya katakan di sini charity program, misi sosial terhadap poor people, atau memang segmen-segmen yang berada di low income community. Nah, inilah yang menjadi tantangan yang berbeda di lembaga keuangan Islam dibandingkan dengan konvensional banking. Jadi, saya ingin mengutip ini salah satu, kenapa fungsi sosial ini begitu penting di Islamic banking. Ada penerima Nobel tahun 2006. Muhammad Yunus, beliau adalah seorang social entrepreneurship dari Bangladesh yang terkenal dengan program Grameen Bank-nya. Dia mengatakan bahwa pada prinsipnya semua orang itu adalah entrepreneur. Asalkan dia diberi kesempatan, asalkan diberikan financial support. Nah, jika mereka diberikan hal itu, maka dengan sendirinya, tanpa perlu dibantu sekalipun, they can free themselves from poverty. Jadi, mereka akan keluar dari kemiskinan itu sendiri. Nah, ini menjadi PR dari Islamic banking. Kenapa fungsi sosial ini begitu penting di lembaga keuangan Islam? Karena dia berdiri atas dasar filosofi, fondasinya itu berbeda dengan bank konten. Manajemennya adalah Islamic management, produk-produk yang ditawarkan juga berbasis kepada social mission. Nah, namun demikian, meskipun lembaga keuangan Islam ini mengemban tugas ganda, kita menyebutnya sebagai dual purpose of Islamic banking, tapi sulit untuk mewujudkannya. Kenapa sulit? Yang jelas, lembaga keuangan itu tidak disubsidi oleh pemerintah. Yang kedua, tidak ada regulasi yang ketat untuk mewajibkan lembaga keuangan Islam harus menyantuni orang-orang miskin. Yang ketiga, ini belajar dari sejarah perkembangan Islamic banking itu sendiri di Indonesia. Islamic bank itu pada awalnya dia adalah extension dari bank konvensional yang ada. Jadi, bank BSM itu awalnya kita mengenal bank mandiri, pisah aset. Kemudian bank BNI, kita mengenal juga BNI sariah, pisah aset. Nah, jadi secara historis, dia identik dengan profit-oriented entities. Bukan social-based entities. Jadi, dia berdiri bukan untuk kalangan miskin, tapi untuk mengejar profit atau profit orientation. Itulah yang menyebabkan kemudian banyak pengamat mengatakan, jangan berharap banyak kepada Islamic banking. Mungkin kita populer dengan ini, Bapak-Ibu. Ketika misalnya Bank Indonesia mencoba mengukur tingkat kesehatan sebuah bank. Ada istilahnya financial performance. Itu diukur dengan tingkat profitabilitas, keuntungannya berapa, kemudian profil resikonya seperti apa, kemudian manajemen GCG-nya seperti apa, kemudian rentabilitasnya bagaimana, kapital struktur kapitalnya seperti apa. Inilah ukuran populer ketika kita melihat tingkat kesehatan sebuah bank. Tapi apakah pemerintah pernah mengukurnya dengan ini, social performance. Apakah kita terbiasa tidak bahwa bank yang bagus itu adalah seberapa luas jangkauannya ke orang miskin, seberapa dalam segmen low income yang diberikan pembiayaan, seberapa luas skopnya. kemudian ketika dia memberikan pembiayaan ke kelompok yang termarjinalkan tersebut, apakah pernah tidak dinilai impact assessment-nya ada tidak? Tidak pernah. Yang saya beri highlight merah ini, itu adalah segala sesuatu yang tidak pernah dilakukan di Indonesia. Jadi kita tidak mungkin berharap banyak sebuah Islamic banking akan menyantuni orang-orang yang berada di luar segmen utama mereka. Kita menyebutnya mungkin unbankable, mereka yang termarjinalkan, low income community, mereka yang berada di kategori poor people. Tidak akan mungkin. Karena adanya ketimpangan di pengukuran performa sebuah lembaga keuangan Islam. Inilah yang kemudian saya gambarkan, dia timpang. Jadi ini tidak menjadi indikator. Satu-satunya cara, satu-satunya solusi untuk membuat dalam tanda kutip memaksa lembaga keuangan Islam mau menyalurkan pembiayaan ke kelompok poor people ini adalah make them in line. Membuat kedua pengukuran ini, Islamic performance dan social performance-nya itu sejalan. Logikanya begini, kalau seandainya kita membayar infak, kita bersedekah. Itu kan baru akan kita bayarkan ketika kita kelebihan dana. Kalau ada sisa-sisa uang, kalau bisa yang receh-receh yang masih ada, tersimpan-simpan di mana, di dompet, itu yang diberikan. They only pay off if they have excess asset. Ini yang dilakukan oleh bank juga. Jadi analognya seperti itu. Bank yang sama juga dengan orang, misalnya, ketika ada kelebihan dana dari tingkat keuntungan tahun lalu, itu disisikan. Dan itulah yang kemudian pemerintah mewajibkan, misalnya, 20% dari tingkat keuntungan lembaga keuangan, itu harus disalurkan kepada sektor mikro. Nah, ini pada umumnya diisi oleh sektor-sektor yang unbankable. Agar Islamic banking ini mau menyantuni kelompok yang kita katakan tadi, poor people, kelompok termarginalkan, low income community, maka satu-satunya jalan adalah, dia harus profitable. Dia harus sustainable. Lembaga keuangan itu harus memiliki struktur kapital yang kuat. Lembaga keuangan Islam itu harus kompetitif. Yang diperkuat adalah banknya dulu, baru kita bisa berharap adanya fungsi sosial dijalankan oleh lembaga keuangan Islam. Saya purpose beberapa strategi, Bapak-Ibu, di sini. Jadi, supaya dia kuat itu seperti apa? Supaya Islamic banking ini mau menyantuni kelompok-kelompok yang tadi rentan, atau terdampak misalnya, terdampak oleh krisis ekonomi, terdampak oleh COVID. Dia harus profitable, kemudian kapital strukturnya harus kuat, kemudian lembaga keuangan Islam itu harus kompetitif, kemudian saya rasa regulasi harus mendukung. Jadi, regulasi yang 20% itu mesti diberikan, mesti disalurkan ke low income community. Itu sudah ada sejak tahun berapa itu dari BI. Tapi, jarang dievaluasi ulang. Dan yang paling penting adalah support programnya jalan. Saya mencoba mempropose itu adalah linkage program. Jadi, linkage program ini adalah Bank Sariah ke Islamic Rural Bank atau ke Rural Bank atau ke Bank BPR Sariah, kemudian bisa jadi setelah BPR Sariah, linkage program ke Baitul Mal Watamwil. Nah, jika ada linkage program seperti itu dalam bentuk financing, saya melihat dulu Bukopin punya itu. Bukopin Sariah punya program namanya mudarabah walmurabah. Nah, itulah kira-kira. Artinya pembiayaan kecil usaha rakyat yang memang disalurkan dengan skim seperti itu. Nah, kemudian ada subsidized financing. Ini adalah pembiayaan-pembiayaan yang disubsidi. Bisa saja pembiayaannya diberikan dalam bentuk 0%. Jadi, berajar kita kepada Gramen Bank yang ada di Bangladesh itu terkenal, fenomenal sekali, sukses sekali lembaga keuangannya, di mana dia bisa memberikan pembiayaan itu, kalau saya tidak salah, dalam ukuran 3 dolar per orang ke masing-masing perempuan. Perempuan ini maksudnya perempuan pengusaha kecil, kira-kira begitu. Kalau ini jalan, strategi ini jalan, banknya kuat, maka insya Allah, social function itu, program-program charity, di masing-masing Islamic Banking itu, akan jalan dengan sendirinya. Jadi, kita pakai logika, orang baru bayar sedekah itu, kalau asetnya berlebih. Kira-kira seperti itu. Kita tetap optimis, saya rasa, meskipun badai COVID ini belum selesai, kenapa kita mesti tetap optimis bahwa Islamic Banking ini pasti akan berperan dalam menjalankan fungsi sosialnya. Karena saya lihat begini, kalau kita lihat performa keuangan, ini saya share performa keuangan Bank Sariah, ini di bulan Desember, ini ketika banyak bank, banyak sektor real dan sektor moneter belum melek ini, dengan kondisi COVID. Kemudian ini posisi April, pada saat orang-orang sudah melek, bahwa, waduh, ini sudah mulai membahayakan kondisi keuangan. Coba dilihat angkanya, Bapak Ibu, dia tidak terkoreksi, signifikan turun. Memang turun, CAR turun, tidak sampai 1%. ROA turun, tidak sampai 2%. NPF-nya naik, 2%. Eh, bukan 2%, 0,2%. FDR-nya malah naik. Saya optimis dengan kondisi ini, Islamic Banking masih kuat. Kalau dia kuat secara keuangan, maka Islamic Banking masih ada harapan untuk melakukan social function-nya. Kemudian satu lagi, kita tetap optimis karena memang micro and small enterprises, lembaga kuat mikro, lembaga keuangan kecil, itu pada saat COVID ini, 8%-nya justru sudah berada di e-commerce, di digital ekonomi itu sendiri. Jadi mau tidak mau, kondisi COVID ini memaksa orang untuk melek teknologi. Jadi kaki lima, itu menurut data Cominfo, ini data April, itu 8%-nya sudah mulai berada di bisnis-bisnis itu. Mungkin kita mengenal Lazada, kemudian Sofi, apalagi BliBli, mereka menjadi member di situ. Kemudian satu lagi, kenapa kita harus optimis? Belajar dari sejarah, tahun 1998 itu krisis monitor paling parah, baru bisa recovery, itu tahun 2002. Siapa yang bisa keluar dari situ? Kita mencatat pada saat itu, yang keluar pertama adalah BMI, Bank Mu'amalat Indonesia, itu Bank Syariah. Dan setelah proses recovery, justru pembelajaran yang ada saat itu adalah beberapa bank syariah justru hadir. Kita mengenal setelah itu BSM hadir. Lalu dilanjutkan oleh bank-bank besar lainnya. Jadi dengan tiga kondisi ini, kita learning-learn from history. Jadi kita belajar dari sejarah yang sudah ada. Insya Allah Islamic Banking bisa bertahan. Dan jika keuangannya bagus, performa keuangan dari Islamic Banking itu bagus, fungsi sosialnya akan jalan. Itu saja Bapak-Ibu, saya tidak bermaksud ini karena webinar internasional, terus saya bikin slide juga dengan gaya bahasa Inggris. Tidak. Ini hanyalah kompilasi resum dari studi-studi yang pernah saya lakukan di bidang saya, Islamic Finance and Banking, dalam tiga tahun terakhir. Kemudian satu lagi slide terakhir. ini adalah sesi iklan Bapak-Ibu. Silahkan Bapak-Ibu yang punya paper di bidang Islamic Economy, Islamic Finance, Islamic Philanthropy, silahkan dikirim ke jurnal kami di FEBI. Ini adalah jurnal teragritasi Sinta 4. Demikian Bapak-Ibu, semoga mencerahkan apa yang kita berikan di hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu Rini, Ibu moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Esi atas paparan materinya. Sangat menarik. Begitu juga dengan ketiga Bapak-Ibu narasumber kita, yang sudah disampaikan tadi, benar-benar memperkaya bahwasan kita terkait dengan filantropi, terutama yang berkaitan dengan zakat dan Islamic Banking. Hadirin yang saya hormati, sesi berikutnya kita akan membuka untuk sesi tanya-jawab, sekitar tiga pertanyaan saja, mengingat waktu yang sudah hampir. Sebenarnya sudah selesai, ini harusnya di jam 11, cuman kita tetap buka saja beberapa menit ke depan untuk sesi tanya-jawab. Saya sudah menyimpulkan, ada tiga pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Ratna Aprilia, bertanya, apa yang dimaksud dengan Islamic Corporate Culture? Kemudian apakah pengelolaan berbasis Islamic Corporate Culture di Indonesia sudah berjalan dengan baik? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Rusaida. Di Indonesia sendiri, dari beberapa hasil penelitian, itu menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kurangnya kesadaran dalam membayar zakat. Padahal itu menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Pertanyaan dari beliau, bagaimana solusinya untuk mengatasi hal seperti itu? Kemudian terkait dengan, ini terutama ditujukan untuk kepada Bapak Ashar, Bapak Dr. Ashar, terkait dengan peran lembaga filantropi Malaysia, apa yang sudah dilakukan oleh lembaga filantropi Malaysia dalam mengatasi kesulitan ekonomi di Malaysia itu sendiri? Kemudian ketika apa saja yang perlu dilakukan pemerintah sehingga kesulitan ekonomi itu bisa diatasi? Barangkali itu saja ada tiga pertanyaan dari audiens kita, Bapak Ibu Narasumber. Mohon dikomentari masing-masing, boleh. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Pak Ibu Moderator, terima kasih. Karena tadi saya agak sedikit bicara tentang Islamic Corporate Culture, maka saya mungkin jelaskan dulu. Ini kebetulan kami sudah dari 2012, iklan juga nih, HRD Syariah, buku kami di tim itu, salah satunya adalah berbicara tentang, awalnya itu berbicara tentang ini, tentang kerangka dari manajemen syariah, dan salah satunya adalah how to develop Islamic Corporate Culture. Oke, jadi ketika menjadi begini, Islamic Corporate Culture itu adalah bicara tentang bagaimana budaya perusahaan yang islami. Kenapa tadi saya kritik, ya ini terjadi baik di lembaga keuangan syariah, lembaga ekonomi syariah, berarti termasuk filantropi ya, bahwa ternyata SDM-nya, dari mulai SDM termasuk juga SDM itu karena itu dipengaruhi oleh Corporate Culture-nya, itu sangat tidak islami. Sangat tidak islami. Ya kenapa? Karena bicara tentang dari mulai pengelolaannya, ya kalau di sini saya lihat, kami bahas di sini, bicara tentang bagaimana ternyata nilai-nilai dari syariah tersebut itu tidak apa ya, tidak ada, atau mungkin sangat-sangat lemah sekali. Sehingga kalau kita lihat, ini best form practice juga, ternyata yang disebut dengan mungkin lembaga Islam, kemudian juga lembaga filantropi Islam, tetapi dari sisi lingkungan kerjanya, itu tidak islami. Contoh paling gampang itu adalah bagaimana ternyata ketika rapat, ketika webinar, ketika itu berlangsung, ternyata apa? Adhan berlangsung, kemudian adhan berkumandang, ternyata masih jalan saja. Ini juga satu hal yang kelihatannya sangat sepele, ya, sangat sepele. Belum lagi, ketika kita bagaimana kita bisa mendevelop, bagaimana kita bisa membangun nilai-nilai spiritual dari siapa? Dari SDM-nya itu sendiri. Sehingga kemudian, kita melihat di sini, pertama dari mulai lembaga atau lingkungan kerja, kantor atau lembaga lingkungan kerja dari ofis itu sendiri. Bicara tentang bagaimana budaya salam ini juga menjadi satu hal yang sangat miris sekali. Bahkan salam itu kadang hanya cuma lip service saja. Ya, kemudian juga kita lihat bagaimana ternyata ini penting sekali yang saya sebut juga un-Islamic corporate culture. Bagaimana ternyata lembaga keuangan, lembaga bisnis, lembaga ekonomi syariah itu apa? Ternyata dia mengeksploitasi perempuan, gitu ya. Bagaimana ternyata iklan-iklan itu banyaknya itu perempuan. Oh ya kan, nanti biar menarik, sebagainya. Itu bagian dari eksploitasi perempuan. Itu sangat-sangat tidak islami sekali. Kemudian juga dari sisi, dari sisi apa? Dari sisi beberapa hal, maaf ada, ini masuk sedikit. Oke, terlalu masuk juga bagaimana syahsi ya dari masing-masing, dari SDM-nya, sumber daya, insaninya itu sendiri. Nah, sehingga saya bisa katakan bahwa Islamic corporate culture itu adalah bagaimana budaya kerja ya berbasis manajemen syariah juga, dia menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Ya, sehingga kalau namanya lembaga keuangan syariah, namanya lembaga filantropi Islam, ya ketika rapat, paling sederhana tadi, azan, pemandang, ya berhenti. Kemudian ketika waktu sholat, ya berjamaah, bagi laki-laki. Kemudian juga pakaiannya, juga harusnya yang syariah. Dalam artian itu, ini kok ada salah satu bank syariah gitu ya, yang mungkin paling liberal, walaupun dia katanya, ah nggak usah pakai jilbab, nggak apa-apa. Memang kesannya kita, hanya kalau ngomongin hal-halam doang, itu tidak. Bukan seperti itu. Ingat, keberkahan itu, itu berasal dari apa? Culture kita. Dari individu kita. Kalau hari ini, saya ulang lagi pertanyaan, kalau sekarang keuangan dan bisnis syariah itu, dia kurang dipercaya sama orang, karena dia tidak, apa, kurang dengan syariah, atau tidak menjalankan nilai syariah. Sehingga, masih ingat, kemarin saya menyebutkan isilah apa? Murtad Profesi. Dimana SDM, yang dia itu kerja di lembaga filantropi Islam, atau lembaga keuangan bisnis Islam, kemudian dia keluar, karena dapat gaji banyak, kedudukan tinggi, kemudian dia pindah ke lembaga ribawi. Murtad Profesi. Dilbab sebagai seragam itu juga masih banyak terjadi. Kemudian belum lagi, ketika bicara tentang individu yang corporate culture-nya itu tadi, masuk keluar, mungkin yang sederhana-sederhana, tapi itu penting kalau menurut saya itu. Jadi, kalau kita mau membangun Islamic Philanthropy Institution, lembaga keuangan bisnis syariah, lembaga-lembaganya itu, maka dia dimulai dari corporate culture-nya itu harus bagus. Dimulai dari bagaimana dia, spirituality-nya menjadi fondasi, kemudian juga bagaimana ternyata corporate culture-nya, kemudian juga falah dunia akhir itu menjadi tujuan juga, dan juga property leadership itu menjadi bagiannya. Oke, ini tugas kita bersama di akademisi juga untuk membangun bagaimana Islamic corporate culture dikembangkan. Terus, gimana? Apakah sudah ada? Ada corporate value. Ini juga, nanti kalau ditanya, yang paling gampang ngelihatan dari mana? Dari corporate value sebenarnya kelihatan juga. Beberapa perusahaan mereka values dari corporate itu sangat bagus sekali. Tetapi kadang cuma nempel di dinding doang. Cuma dihafal oleh staff-nya. Tetapi tidak terimplementasikan. Tak awun, tolong menolong, tak kaful, saling menanggung. Kemudian juga bagaimana tadi budaya-budaya islami yang itu harus dijelaskan. Karena itu adalah, saya bisa mengatakan bahwa kunci sukses dari lembaga ekonomi dan bisnis syariah, lembaga filantropik syariah itu adalah dia harus komitmen. adu'alaikum bin nawajid. Ya, gigit dengan gigi geraham. Ya, pegang. Walaupun itu adalah apa? Barah api. Itulah kunci kesuksesannya. Jadi, kesuksesan ingat, bukan dilihat dari banyaknya jumlah yang kita terakumulasi dari dana-dana filantropi. Tetapi bagaimana itu bisa bermanfaat untuk semua manusia. Itulah implementasi dari rohmatan lil'alamin. Ada tidak lembaga di pengetahuan saya? Saya tidak mau menyebutkan institusinya. Nanti promosi gitu ya. Dimulai dari, umpamanya kita lihat, lembaga-lembaga atau lembaga pendidikan lah. Lembaga pendidikan ekonomi syariah. Ternyata value itu sudah bagus. Dia juga corporate values-nya sudah islami. Ada di situ amanah. Ada di situ tawheed. Kemudian juga bagaimana ternyata keseharianya ketika ada yang berkumandang, semuanya berhenti menuju ke masjid. Kemudian nanti ada tausiah. Kemudian di sana itu ada penguatan-penguatan spiritualnya. Itu akan menjadikan keberkahan. Ini penting sekali. Maaf. Berarti untuk penguatan filantropi, maka kita perlu memperkuat budaya kerja yang, artinya di situ islami corporate culture-nya harus kita perkuat, sehingga nanti penguatan filantropi juga semakin baik ya Pak. Ya. Ya baik Pak. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih soalnya. Ya Pak. Silahkan. Ya baik Pak. Terima kasih ya Tas. Tadi yang pertanyaan kedua sedikit aja. Pertanyaan kedua itu kaitan dengan bagaimana nih masyarakat katanya zakatnya itu kurang. Ini perlu dilihat lagi nih masyarakat yang mana gitu ya. Kalau di kampung masyarakat zakat fitroh itu rajin. Zakat mal, alhamdulillah sekarang kembangannya itu cukup bagus juga. Oke, tapi kita lebih ke arah bagaimana strateginya. Maka strateginya kalau saya lihat ya bottom up dan top down. Ya top downnya itu berarti bicara tentang ya kebijakan. Karena kalau ada undang-undang zakat yang tidak bayar zakat itu dihukum atau mungkin didenda. Ya itu penting sekali. Kebijakan dari atas. Bottom up berarti sosialisasi dakwat terus-menerus itu harus dilakukan. Terima kasih. Itu dari saya. Mohon maaf. Baik Pak. Terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Kita bisa barangkali bisa mendengarkan nanti komentar dari Bapak Dr. Ashhar. Bapak, Bapak Dr. Ashhar. Oke, oke. Sepertinya, oh ada. Bapak mohon. Bentar ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari tadi sebetulnya mendengarkan pembentangan dan sebagainya. Alhamdulillah dari segi apa nama itu perkembangan bantuan ataupun non-corporate institusi yang ada di Malaysia sehingga hari ini sangat bagus kerana masing-masing menyalurkan zakat itu ke pihak pemerintah. Dan juga badan amil zakat kalau di Indonesia itu yang ada di provinsi-provinsi masing-masing. Tapi dia tidak cukup dengan sumbangan zakat ini. Ada juga CSR yang kalau kita sebut dengan corporate social responsibility yang dijadikan sebagai salah satu agenda di badan-badan corporate ini. Dan mereka inilah yang sebenarnya banyak turun ke masyarakat membantu bukan sahaja pandemik COVID-19 tetapi juga dalam bencana-bencana alam yang lain. Kerana mereka sudah punya dana yang memang dikhususkan di corporate institusi itu untuk bahagian tersebut. Kerana setiap institusi di Malaysia, institusi corporate ini, dia sudah ada satu agenda resmi yang harus dimasukkan dalam bajet tahunan. Itu menjalankan aktiviti sosial itu secara teratur. Maknanya sudah ada dalam susunan bajet tahunan dia. Itu yang berlaku sekarang. Jadi sebagai salah satu syarat supaya hasil-hasil yang didapati daripada bisnes ataupun perjalanan corporate itu dapat disalurkan bukan sahaja untuk membayar gaji-gaji pekerja tetapi juga untuk membantu masyarakat. Itu yang sedang berlaku di Malaysia. Dan kalau dilihat dari segi badan-badan yang ada di ataupun badan-badan corporate yang ada di Malaysia ini yang termasuk di bawah JAKIM pun sebenarnya ada banyak yayasan juga yang membantu. Ada yayasan takwa namanya. Yayasan takwa wilayah persekutuan. Ada yayasan pembangunan ekonomi Islam Malaysia, YAPIM yang disebut oleh Dr. Misno tadi. Ada yayasan takwa Islam Malaysia, ada lembaga tabungan haji, ada World Zakat Organization, WZO. Ini juga adalah satu organisasi yang sangat membantu dari segi perkembangan pengumpulan zakat itu dan juga pengagihan. Bukan sahaja untuk Malaysia tetapi untuk internasional. Dan yang terakhir yang saya sebut, yang saya nak sebutkan adalah Al Hijrah Media Corporation. Ini juga satu badan corporate yang dia parkingnya di bawah Jabatan Pernama Menteri dan memang khusus untuk membantu projek-projek yang bersifat CSR. Jadi termasuk juga projek yang tadi saya sebutkan dalam presentasi iaitu terkait dengan bantuan komputer laptop kepada mahasiswa yang yang tidak punya akses untuk online education tadi. Jadi mereka telah dapat bantuan itu dan Alhamdulillah setakat ini perkembangan yang ada di Malaysia itu masih lagi silahnya kalau pasang surut tadi, silahnya pasanglah belum surut. Jadi setakat inilah. Tapi hal ini belum lagi kita dapat pastikan di masa akan datang. Karena Covid ini pun kita tak tahu lagi kesudahannya macam mana. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Azhar. Tas jawaban yang sudah diberikan. Sekali kita bisa lanjutkan kepada Ibu Profesor, Dr. Amelia. Silahkan Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Memang situasi Masih pasang Dan kita belum tahu Jadi kalau kita Berawannya, Dr. Azhar Kita tidak boleh Beramal Jadi belajar dari Pertanyaan Rusaida tadi Saya kira sudah dijawab sama Pak Saya hanya memberi Tambahan saja Jadi saya kira saya setuju bahwa Argumen tentang Masyarakat tidak membayar zakat Kalau dari Suri itu 98% Masyarakat membayar zakat Nah yang pertanyaannya Adalah kemana itu Jadi bukan berarti Uang zakat yang sedikit Misalnya Masyarakat tidak membayar 98% Masyarakat membayar zakat Bahkan bersedekan juga Lebih tinggi Nah ternyata Di survei tahun 2003-2004 Yang menyalurkan Zakatnya melalui lembaga Kalau sekarang Basis ApoBAS Atau ke WELS Nah itu hanya 5% Saya kira Saya kira Survei yang sekarang Terbaru Mudah-mudahan Ada ya Ke depan Survei terbaru Nasional Saya kira Angka Penyaluran Melalui lembaga Ini sudah meningkat Jauh meningkat Karena Lembaga-lembaga Sudah kelihatan Banyak yang profesional Masyarakat Masyarakat Walaupun tentu ada Masyarakat Jadi hanya 5% Nah kenapa? Karena Menurut survei lagi Ketika kami tanya Misalnya Nah rata-rata Bersedekat itu Mereka adalah Jawabannya 49% itu Untuk Menjalankan ajaran Ajaran Atau ada yang 41% Ini untuk Mendekatkan diri Kepada Allah Dan Yang mana 50% Bilang Inilah Orang-orang Artinya Kalau Mereka yang Mereka pahami Adalah Ini Cepada Allah Ini Ini Adalah Yang Yang Ketamanya Adalah Mereka Membayarkan Mengeluarkan Tapi Kemana Disalurkan Itu Yang Ketua Kira-kira Ini jawaban Melihat Kenomen Nama Ini Kenomen Ini Adalah Karena Memang Mereka Berpikir Adalah Wajiban Kita Dan Ini Lurus Dan Itu yang Membuat Ada Kesuliran Untuk Masyarakat Di Pedesaan Itu kan Tidak Banyak juga Lembaga-lembaga Yang Perkongel Seperti Kita Tahu Seperti Apa Misalkan Ini Dan Orang Berzakat Ini Lagi-lagi Adalah Cenderung Untuk Masih Ke Orang Yang Terdekat Dan Itu yang Akhirnya Membuat Kenapa Tidak Membayarkan Zakat Lembaga Anak Sekarang Upayanya Lebih Lembaga-lembaga Zakat Yang Profesional Saya Kira Harus Bisa Lebih Baik Lagi Kemudian Lembaga-lembaga Sini Kemudian Masjid Supaya Lebih Diperbaiki Pasal Kelorannya Saya Kira Kedepan Kalau Baik Itu Akan Semakin Baik Dan Terlihatkan Bahwa Sebenarnya Tradisi Filantropi Islam Itu Sangat Potensial Tapi Pelaksanaannya Sangat Tradisional Itu yang Membuat Kami Di UIN Tahun 2000 2003 Itu Bikin Survei Dan Itu Tidak Hanya Di Indonesia Di 6 Negara Seperti Itu Jawaban Saya Saya Kira Itu Saja Pertanyaan Baik Ibu Profesor Dr. Amelia Terima kasih Bu Atas Jawaban Yang sudah Diberikan Terima kasih Juga Untuk Bapak Narasumber Kita Yang Luar Biasa Sudah Memampalkan Materi Dengan Sangat Luar Biasa Semakin Menambah Wawasan Kita Oh Iya Mohon Maaf Mohon Maaf Boleh Bu Esi Bu Esi Komentarnya Mungkin Berangkat Bu Esi Sebenarnya Ambil Closing Aja lah Iya Jadi Tadi ada Saya lihat Pak Hasbi Ya Benar Pak Hasbi Jadi Memang Begitu Artinya Lembaga Islamic Banking Banking Itu Bukan Bukan Based Entities Dia Bukan Lembaga Sosial Tidak Seperti Bas Yang Memang Strike Kesitu Menyantuni Orang Miskin Islamic Banking Tidak Dia Baru Akan Melakukan Fungsi Sosialnya Ketika Fungsi Finansialnya Itu Sendiri Kuat Jadi Kalau Performa Keuangannya Bagus Bank Itu Semuanya Running Well Jalan Struktur Kapitalnya Bagus Maka Regulasi Yang 20% Itu Mesti Disalurkan Ke Sektor Produktif Terutama Sektor Mikro Itu Akan Jalan Jadi Kalau Pemerintah Tetap Maksa Harus 20% Nah Duitnya Tidak Ada Tidak Bisa Jadi Itu Catatannya Perbedaannya Fungsi Sosial Yang Ada Di Lembaga Filantropi Itu Sendiri Dengan Fungsi Sosial Yang Dijalankan Oleh Islamic Banking Jadi Suka-suka Dia Itulah Kira-kira Nah Kita Berharap Memang Regulasi Tidak Bisa Memaksa Ya Yang Namanya Bank Islam Kita Harus Ingat Itu Bahwa Dia Bergerak Pada Dua Fungsi Fungsi Finansialnya Dikejar Kemudian Fungsi Sosialnya Juga Dilakukan Itu Perbedaannya Dengan Bank Konvensional Saya Rasa Itu Mungkin Dari Saya Mungkin Terima Kasih Juga Saya Ucapkan Ke Pak Jafar Prof Amel Tadi Pak Misno Luar Biasa Kami Dari Febi Mengucapkan Memang Terima Kasih Yang Sebesar-besarnya Atas sharing Ilmunya Disini Saya Peribadi Mengucapkan Terima Kasih Saya Kembalikan Ke Ibu Moderator Terima Kasih Bu Esi Atas Jawabannya Karena Waktu kita Sudah Sangat Lewat Dari Seharusnya Bapak Ibu Narasumber Bapak Ibu Audien Semua Jadi Barangkali Bisa kita Simpulkan Saja Secara Keseluruhan Dari Yang Terutamanya Disampaikan Oleh Ibu Profesor Dr. Amelia Bahwa COVID Itu Justru Memicu Memicu Adanya Peningkatan Penggalangan Dana Yang Nantinya Itu Akan Dapat Membantu Mengatasi Semua Efek-efek Negatif Yang Ditimbulkan Dari COVID Itu Sendiri Cuma Disini Dari Apa Yang Sudah Dipaparkan Oleh Bapak Narasumber Kita Bapak Ibu Narasumber Kita Kalau Di Malaysia Sendiri Dari Sudah Dipaparkan Sepertinya Peran Pemerintah Sudah Sangat Bagus Ada Beberapa Program Pemerintah Yang Sudah Dilakukan Sehingga Dapat Memperbaiki Dampak Negatif Yang Ditimbulkan Dari COVID-19 Ini Sementara Di Indonesia Sendiri Sebenarnya Peran Pemerintah Sudah Ada Cuman Belum Begitu Mampu Menguatkan Dari Filontropi Itu Sederi Terutama Dari Hal Yang Terkait Dengan Perizinan Belum Peraturan Peraturan Terutama Yang Memberikan Kewajiban Bagi Kita Masyarakat Muslim Untuk Menunaikan Kewajiban Kita Untuk Membayarkan Zakat Ada Jawaban Bu Amelia Tadi Bahwa Zakat Sudah Dibayarkan Oleh Semua Masyarakat Indonesia Yang Memang Menjadi Wajib Muzaki Cuman Dibayarkan Ke Siapa Itu Tadi Aku Jadi Barangkali Itu Saja Kesimpulannya Secara Umum Dari Saya Selaku Moderator Secara Pribadi Saya Mengucapkan Terima kasih Kepada Bapak Yang telah Memberikan Banyak Ilmu Sangguh Sangat Luar Biasa Saya Sendiri Terutama Pak Saya Konsen Sebenarnya Di Filontropi Juga Dalam Proses Disertasi Saya Saya Sangat Berterima Kasih Secara Pribadi Mendapatkan Banyak Ilmu Dari Bapak Ibu Nara Sumber Mohon Maaf Bila Dalam Perjalanan Webinar Kita Ada Salah-salah Penyampaian Dari Saya Kepada Bapak Ibu Mohon Maaf Dan Untuk Audien Semua Saya Mengucapkan Terima Kasih Karena Sudah Mengikuti Kita Dari Awal Hingga Akhir Saya Akhir Hati Dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita Kita Poto-Poto Dulu Kita Kembali Tadi Bu Hos Mana Bu Rika Bapak Bapak Ibu Sebelum Kita Tutup Sesi Webinar Internasional Kita Kita Foto Bersama Dulu Kebetulan Ada Empat Slide Di Sini Saya Pandu Aja Dengan Hitungan Ya Bapak Ibu Satu Dua Tiga Selain Keduanya Bisa Dibantu Burini Ya Selain Kedua Sudah Bu Dibantu Dibantu Bu Rika Bu Ya Bu Rika Aja Sesat Copy Paste Nya Juga Di Sini Halo Brika Pak D Kita Tutup Aja Pak D Oke Silahkan Oke Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Kita Berharap Semoga Webinar International Kita Hari Ini Bermanfaat Dan Bisa Memperkaya Kasana Keilmuan Kita Selaku Host Saya Mengucapkan Terima Kasih Kepada Narasumber Dengan Keilmuan Yang Luar Biasa Sudah Mau Berbagi Keilmu Disini Kemudian Ucapkan Terima Kasih Juga Kepada Dekan Febi Beserta Jajaran Yang Telah Sukses Mengangkat Acara Webinar Internasional Pada Pagi Hari Ini Dan Terima 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 Kepada Bapak Ibu Beserta Webinar Yang Sudah Sabah Yang Sudah Mengikuti Dari Awal Sampai Akhir Semoga Allah Memberkah Ya Cara Kita Pada Hari Ini Lebih Dan Kurang Saya Mengucapkan Mohon Maaf Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wa rahmatullahi Wabarakatuh Prof Amel Terima Kasih Prof Pak Dr. Azhar Terima kasih Pak Dr. Abdurrahman Wisnu Terima kasih Mudah-mudahan